Satria Gunung Kidul Jilid II Tamat. Demikianlah riwayat itu, Saritama, kata Seng Panembahan Sidik Panunggal kepada Saritama yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan tertarik sekali. Dan sekarang ketahuilah, wahai anakku, bahwa Tumenggung itu adalah Tumenggung Wiradikda yang sekarang masih menjadi Tumenggung di Majapahit dan berkedudukan di wilayah Tangen, sedangkan Adipati itu adalah Adipati Cakrabuana atau Adiku sendiri. Sedangkan kedua putera Adipati yang diselamatkan itu tidak lain adalah Sakri dan kau sendiri. Jadi, aku bukanlah ramamu sebagaimana yang selama ini kau ketahui, akan tetapi adalah bapak tuamu atau pamanmu kalau bumi yang terpijak kaki Saritama pada saat itu ambles, belum tentu pemuda itu akan sedemikian kagetnya mendengar penuturan ini. Sepasang matanya tajam menatap Seng Panembahan, wajahnya memucat dan bibirnya gemetar. Tiba-tiba ia maju menyembah dan berkata dengan suara keras, paman Panembahan, mohon doa restumu ia lalu melompat bangun dan sambil mengacungkan tinjunya ke atas, ia berseru dengan bengis. Tumenggung Wiradika, tunggulah pembalasanku kemudian, tanpa menoleh lagi, pemuda itu lalu melompat ke depan dan lari keluar dari tempat itu secepat kidang melompat. Seng Panembahan memandang ke arah perginya Saritama sambil menggeleng-geleng kepala, ah, hati muda, semoga yang agung akan menjauhkannya daripada kesusatan. Kemudian, tanpa mengeluarkan kata-kata lain kepada sekalian cantrik yang masih duduk bersilah di situ, Seng Panembahan lalu memasuki pondoknya kembali dan duduk bersilah bermuja samadi dengan tekunnya. Para cantrik hanya dapat saling pandang dan menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas. Dengan hati dan pikiran tak karuan rasa, duka, kecewa, marah menjadi satu, Saritama meninggalkan pondok Panembahan Sidik Panunggal. Hatinya dipenuhi rasa dendam dan sakit hati, dan pada saat itu ingin sekalinya segera bertemu dengan musuh besarnya yang telah menghancurkan penghidupan ayah ibu dan keluarganya. Ingin dia segera mendapat kesempatan menjatuhkan tangan kepada Tumenggung Wiradikda. Hektometer, Wiradikda keparat. Kau mengandalkan pengaruh dan kedudukanmu, dengan kejam dan buas menfitnah orang tuaku. Setelah kau merampas kekasih ayah, kau masih sampai hati untuk menghancurkan penghidupan ayah. Alangkah kejam, apakah kau kira hanya aku saja laki-laki jantan di atas dunia ini? Tunggulah, awaslah kau, Tumenggung keparat tiada hentinya bibir Saritama bergerak-gerak membisikkan ancaman-ancaman ini di sepanjang jalan. Ia berlari bagaikan gila menuju ke tangan, sebuah pedusunan yang berada di sebelah selatan Majapahit. Bukan dekat perjalanan yang ditempuhnya, akan tetapi berkat kesaktian dan kepandainya yang hebat, yakin dengan ilmu lari kidang kencana, ia mengharapkan akan dapat sampai di tempat itu dalam tiga hari. Pada malam hari ketiga, ia telah tiba di luar daerah tangan. Oleh karena malam itu gelap sekali, terpaksa ia harus bermalam di sebuah dusun kecil dan tak dapat melanjutkan perjalanannya. Dusun di mana ia berhenti itu kecil, akan tetapi cukup ramai. Ketika melihat sebuah pondok di dalam dusun itu, pondok yang dilengkapi dengan sebuah tempat pemujaan di sampingnya seperti yang biasa dipunyai oleh seorang pertapa atau seorang penembahan, ia menjadi tertarik. Ketika ia bertanya kepada seorang petani yang kebetulan bertemu dengannya di tengah jalan dekat pondok itu, ia bertanya. Paman, maafkan kalau aku menganggumu. Pondok siapakah yang nampak di depan ini? Agaknya pondok seorang pertapa, petani itu memandangnya sejenak, karena ia dapat menduga bahwa pemuda ini tentulah seorang pendatang dari jauh hingga tak mengenal pondok pertapa terkenal itu. Raden, katanya penuh hormat karena biarpun pakaian saritama sederhana dan bagaikan seorang petani, namun sikap halus dan wajah tampan pemuda itu menimbulkan dugaan kepadanya bahwa pemuda ini tentu bukanlah seorang petani biasa. Pondok ini adalah tempat kediaman seorang dukun yang sakti dan ditakuti orang, namanya Bagawan Kalamaya yang kemas hurannya telah terkenal sampai ke kota raja, ah, kebetulan sekali, Paman. Kalau seorang Bagawan, tentu sudi menerima aku untuk bermalam di sini, Raden, kalau kau hendak bermalam di dusun kami, dan kalau kiranya gubuku yang bobrok tidak menjadikan celaan, aku persilahkan kau mampir dan bermalam saja di rumahku. Janganlah kau mencoba untuk minta bermalam di sini, saritama merasa heran. Eh, mengapa begitu, Paman? Aku berterima kasih sekali kepadamu, Paman. Kau memang baik hati dan ramah tamah, akan tetapi, hatiku menjadi ingin tahu mendengar kata-katamu tadi. Mengapa Bagawan Kalamaya takkan mau menerimaku? Bukankah seorang pendeta itu biasanya murah hati dan berbudi petani itu menghela nafas dan matanya memandang ke arah pondok itu dengan hati-hati dan takut-takut, kemudian ia berbisik. Raden, ketahuilah, Bagawan Kalamaya adalah dukun tenung yang ditakuti orang dan ia pun galak sekali. Yang paling hebat ialah bahwa di rumahnya terdapat banyak iblis yang dipeliharanya saritama tersenyum. Ia tidak merasa heran mendengar ucapan petani ini, oleh karena memang para petani yang bodoh seringkali mudah dipengaruhi dan ditakut-takuti tentang iblis-iblis dan segala setan oleh orang-orang yang mereka anggap dukun tenung. Biarlah, Paman. Betapapun juga aku ingin sekali berkelanan dengan dukun yang sakti itu, petani itu memandang kepada saritama dengan penuh kekhawatiran dan juga kagum, akan tetapi ia telah demikian ketakutan berada terlalu lama di dekat pondok Bagawan Kalamaya, maka ia segera meninggalkan saritama cepat-cepat sambil menoleh beberapa kali. Saritama lalu memasuki pekarangan pondok yang gelap itu. Langsung ia menuju ke pintunya dan mengetok sambil mengucapkan salam. Setelah beberapa kali ia mengetuk pintu, barulah terdengar jawaban dari dalam. Anak muda yang cakap dan gagah, pintu pondoku tidak terpalang, dorong saja dan masuklah dengan sikap hormat saritama lalu mendorong daun pintu itu. Daun pintu mengeluarkan bunyi bergerib menyeramkan dan saritama melihat seorang kakek bongkok bersilah menghadapi sebuah meja rendah dan di atas meja itu terdapat sebuah dian minyak kecil. Cahaya dian itu remang-remang dan membuat bayang-bayang suam pada dinding bilik. Tercium bau kemenyan dan kembang layu ketika saritama memasuki ruang kecil ini. Dengan sikap menghormat, pemuda itu lalu duduk bersilah pula menghadapi tuan rumah yang tua itu, lalu berkata, mohon maaf sebesarnya dari bapak begawan apabila saya mengganggu ketenteraman bapak. Ha, 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 kakek itu tertawa dan sepasang matanya berputaran. Anak muda yang tabah dan cakap lagi sopan seperti engkau memang tak usah takut takkan mendapat tempat bermalam. Bukankah kedatanganmu ini hendak bermalam di tempatku yang buruk ini, anak muda memang benar demikianlah maksud kedatangan saya, yakni kalau bapak tidak menaruh keberatan dan rela menerimanya, tentu, tentu. Kau boleh bermalam di sini. Akan tetapi, siapakah kau, anak muda yang tampan dan sopan, kau datang dari mana dan hendak ke mana ketika tadi untuk pertama kalinya melengkahkan kakinya ke dalam ruang ini, Saritama yang bermata tajam sudah dapat melihat bahwa kakek ini memang seorang sakti yang memiliki ilmu hitam atau ilmu sihir yang tidak pantang mendatangkan celaka kepada orang lain, Maka ia telah merasa kecewa masuk ke situ. Akan tetapi, oleh karena ia telah berada di dalam, pula sebagai seorang tamu, terpaksa ia harus berlaku sopan santun sesuai dengan kepribadiannya. Kini ia hendak mencoba sifat dukun itu dan menjawab pertanyaan dengan suara tenang, Bapak Bagawan, saya telah mendengar akan kesaktian dan kewaspadaanmu, mengapakah Bapak masih hendak bertanya lagi? Bukankah Bapak sudah tahu akan segala rahasia alam, termasuk namaku dan segala hal yang mengenai diriku yang bodoh Bagawan Kalamaya tertawa sehingga tubuhnya bergoyang-goyang. Ha, 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 anak muda. Kau benar-benar pintar dan menyenangkan hati. Sudah tentu aku tahu akan segala apa di Maya pada ini, dan tidak ada rahasia bagi Bagawan Kalamaya. Akan tetapi, sebagai seorang manusia, aku tak boleh meninggalkan kebiasaan manusia terhadap manusia lain, yakni apabila bertemu harus saling bertanya, mendengar jawaban ini. Saritama dapat merabah bahwa pendeta ini memiliki kesombongan besar dan hendak berpura-pura suci dan mengerti akan hukum alam. Maka ia tersenyum ketika menjawab, baiklah, Bapak Bagawan. Saya bernama Saritama dari Gunung Kidul, dan saya hendak pergi ke tangan. Ah, ah, bukankah kau hendak mencari Tumenggung Waradikda tanya kakek pendeta itu. Saritama agak tercengang karena tak disangkanya bahwa pendeta ini dapat pula membaca maksud hatinya. Ia tak tahu bahwa Bagawan Kalamaya hanya menggunakan kecerdikan dan bahwa dugaannya itu hanya kebetulan tepat. Orang terpenting di tangan hanya Tumenggung Waradikda seorang, maka kalau ada seorang pemuda gagah datang dari tempat jauh menuju ke tangan, siapa lagi yang hendak ditemuinya di sana selain Tumenggung Waradikda. Oleh karena inilah maka dukun hitam itu dapat menduga dengan tepat. Benar, Bapak Bagawan yang waspada memang rasa hendak pergi mencari Tumenggung Waradikda ketika mengucapkan nama ini, suara Saritama menjadi tajam dan mengandung kebencian. Hal ini tak terlepas daripada pendengaran dukun hitam yang cerdik itu. Hektometer, hektometer, kulihat kau mempunyai permusuhan dengan sang Tumenggung. Kalau kau tidak merasa keberatan, Saritama, cobalah kau ceritakan urusanmu dengan Tumenggung itu kepadaku. Mungkin sekali aku dapat menolongmu kembali Saritama kagum mendengar dugaan yang tepat ini. Ia tidak memiliki rahasia hati dan apa yang hendak ia lakukan terhadap Tumenggung Waradikda, yakni pembalasan dendam, tak hendak ia rahasiakan kepada siapapun juga. Maka, apa salahnya menceritakan kepada dukun ini? Memang tepat dugaan Bapak Bagawan. Saya hendak mencari Tumenggung Waradikda untuk membuat perhitungan lama yang hingga kini belum diselesaikan. Tumenggung keparat itu telah membinasakan seluruh keluarga ayahku dan sekarang tiba masanya bagi saya untuk membalas kejahatannya itu Bagawan Kalamaya memandang tajam. Siapakah orang tuamu, Saritama yang gagah berani mendiang ramandaku adalah Adipati Cakrabuana di Tritis, kedua mata pendeta itu melebar-lebar. Eh, eh, jadi kau adalah putera Adipati yang telah lama dicari-cari oleh Tumenggung Waradikda dan tak pernah ditemukan itu? Dan saudaramu yang seorang lagi, dimanakah dia hektometer, agaknya Bapak juga tahu benar akan riwayat itu, bukan dukun hitam itu mengangguk-angguk, siapa yang tak kenal Adipati Cakrabuana, pemberontak itu jangan Bapak berkata demikian bentak Saritama marah. Tumenggung Waradikda memfitnahnya ya, ya, memang kedua orang itu bermusuhan dan saling membenci. Mereka saling membenci hanya karena seorang wanita. Ah, wanita, kau mahluk lemah akan tetapi pengaruhmu lebih kuasa dan kuat daripada sekalian pria yang terkuat. Tahukah kau Saritama? Wanita macam apa yang dulu dicinta ayahmu dan yang telah direbut oleh Tumenggung Waradikda? Ha, ha, sayang seribu sayang, seorang gagah seperti Cakrabuana hanya menjadi kurban karena seorang wanita macam itu. Memang dulu wanita itu mencinta ayahmu, akan tetapi setelah ia menjadi istri Tumenggung, bahkan dia sendiri yang memujuk-bujuk suaminya untuk menfitnah Cakrabuana. Ah, wanita, memang kau mahluk termulia, tapi juga mahluk paling jahat di dunia ini. Puteri itu sekarang telah mempunyai seorang anak perempuan yang telah dewasa dan dalam hal kecantikan, ia tak kalah oleh ibunya. Ha, ha, ha makin panas hati Saritama mendengar penuturan yang memanaskan hati ini, maka dengan menggertak gigi pemuda itu berkata, biarlah, paling lama sampai besok pagi, Wiradikda seanak istrinya tentu akan binasa di dalam tanganku tiba-tiba bagawan kalamaya tertawa gelak-gelak hingga terpingkal-pingkal memegangi perut. Bapak bagawan, apakah yang kau tertawakan Saritama kau anak kecil yang masih hijau, bagaikan seekor burung baru belajar terbang? Apakah yang kau wandalkan maka kau berani mengucapkan kata-kata ancaman itu? Seekor semut pun kalau dapat mengerti omonganmu akan tertawa geli, jangankah seorang manusia? Kau tahu apa? Wiradikda bukanlah sebarang orang yang mudah dibinasakan begitu saja. Bahkan aku dengan segala ilmu sihirku tak dapat meminasakannya, apalagi kau. Tumenggung Wiradikda adalah seorang yang sakti mandraguna dan banyak perwira sakti menjadi pembantunya. Barisan yang berada di dalam kekuasaannya saja sebanyak ribuan orang namun Saritama tidak gentar mendengar ini. Aku tidak takut, bagawan kalamaya katanya dengan suara tetap keras. Biar andai kata Wiradikda mempunyai tiga kepala dan enam tangan, kesemuanya akan ku hancurkan dengan kedua kepalan tanganku. Sekali lagi dukun itu tertawa geli hingga dari kedua matanya keluar air mata. Saritama, jangan kau sombong. Selain para perwira dan para perajurit tangan yang sedemikian banyaknya itu, masih banyak pula pembantu-pembantunya, yakni pertapa-pertapa sakti mandraguna yang memiliki banyak ilmu dan aji kesaktian. Di antara mereka ini, aku pun menjadi penasehat dan pembantunya Saritama bangkit berdiri dan bersiap sedia. Ha, ha, anak muda, kau mempunyai kepandaian apa sambil berkata demikian, dukun hitam itu lalu mengangkat tangan kirinya ke atas dan tiba-tiba dari arah jendela biliknya itu menyambar angin dingin. Api dian berkelap gelip dan hampir padam. Kini bagawan kalamaya juga berdiri dan tubuhnya yang bongkok menambahkan keseraman ruang gelap itu. Tangan kanan dukun itu memegang sebatang tongkat dan sambil melempar tongkat itu ke arah Saritama, terdengar suaranya yang parau membentak. Lihat nagaku menelanmu bulat-bulat aneh sekali, dalam cahaya yang remang-remang itu, pongkat yang dilempar tadi tiba-tiba mengeluarkan asap dan berubah menjadi seekor naga atau ular besar bertanduk dua yang hanya dapat terlihat dalam alam mimpi seorang penakut. Bagawan kalamaya, apakah harganya permainan macam ini diperlihatkan kata Saritama tiada gentar sedikitpun. Ketika ular naga itu menyambar ke arah lehernya, ia angkat tangan kirinya dan dengan telapak tangan dimiringkan ia memukul ke arah tubuh ular naga itu sambil berseru keras. Asal tongkat kembali menjadi tongkat terdengar suara keras dan tubuh ular naga itu kena pukul tangan Saritama lalu terlempar ke dinding dan berubah menjadi dua batang kayu, karena tongkat itu telah patah di tengah-tengah dan kini berserakan di atas lantai. Angin yang bertiup dari arah jendela berhenti dan api dian bernyala baik kembali hingga keadaan menjadi terang. Bagawan kalamaya tertawa terkekeh-kekeh, lalu ia duduk bersila kembali. Kau sakti, Saritama, cukup sakti. Tak kunyana putra Cakrabuana memiliki kesaktian melebihi ayahnya. Bagus, bagus, anak muda, tadi aku hanya mengujimu saja. Kau hendak menumpas keluarga Wiradikda di tangan? Bagus, memang mereka itu harus diminasakan Saritama tertegun melihat perubahan ini. Ia pun lalu duduk kembali. Bagawan kalamaya, agaknya kau pun membenci temenggung keparat itu tanyanya. Heh, heh, hemsuara ketawa dukun itu makin menjemukan. Siapa yang tidak kubenci? Ketahuilah, Saritama, sudah lama aku pun hendak menyerbu ke tangan, akan tetapi aku tidak cukup kuat menghadapi mereka, terutama menghadapi Dewi Saraswati Seng Bagawan. Siapakah Dewi Saraswati itu tanya Saritama? Ha, 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 siapa lagi? Dewi Saraswati adalah permaisuri Seng Hyang Brahma, Dewa Tertinggi Saritama memandang heran. Ia pun maklum bahwa para pemeluk agama Brahma menganggap Dewa yang tertinggi kekuasaannya adalah Seng Hyang Brahma dan permaisuri atau yang disebut sakti dari Dewa ini adalah Dewi Saraswati. Akan tetapi, apakah maksudmu mengatakan kau takut menghadapi Dewi Saraswati di tangan Saritama? Ketahuilah bahwa kekasih ayahmu yang telah mengecewakan hatinya dan menjadi istri itu menggungwi Radhika, mempunyai seorang puteri. Puteri inilah yang bernama Dewi Saraswati, dan dia ini benar-benar penjelmaan Dewi Saraswati permaisuri Brahma dan kini puteri ini sedang menanti kedatangan jodohnya yang harus titisan, penjelmaan, Seng Hyang Brahma sendiri. Ha, ha, ha Saritama makin heran dan ia mulai menduga bahwa dukun tua ini tentu agak miring otaknya. Dan siapakah titisan Seng Hyang Brahma sekarang tanyanya karena ingin mendengar sampai di mana kegilaan dukun hitam itu? Heh, heh, heh. Titisan Brahma telah berada di hadapanmu, masih juga kau belum tahu? Akulah penjelmaan Seng Hyang Brahma ah, dia benar-benar gila. Demikian pikir Saritama, maka ia lalu bersila dan diam saja, tidak mau melayani dukun itu lebih lanjut lagi. Juga bagawan kalamaya agaknya telah lelah, karena ia lalu merebahkan tubuhnya dan tak lama kemudian terdengar dengkurnya. Saritama sudah terbiasa beristirahat sambil duduk bersila. Maka ia lalu bersamadi dan beristirahat sambil bersila dengan tenang. Ketika pada keesokan harinya, pagi-pagi benar bagawan kalamaya terdengar menguap dan bangun dari tidurnya, Saritama juga mengakhiri samadinya. Setelah dukun tua itu duduk, pemuda itu lalu berkata, Seng Bagawan, saya mengucap diperbanyak terima kasih atas kebaikan dan keramahanmu yang telah menerima saya bermalam di sini. Moga-moga lain waktu saya akan mendapat kesempatan membalas kebaikanmu. Sekarang, perkenankanlah saya melanjutkan perjalanan saya, eh, eh, nanti dulu, Saritama. Aku akan menyertaimu ke tangan karena menurut pendapatku, sekarang telah tiba saatnya aku bergerak bersama kau yang muda dan gagah. Aku lebih mengenal keadaan di tangan, maka akan lebih mudahlah kau bertindak apabila kau bersama dengan aku, tapi bukankah kau ini menjadi hamba dari Tumenggung Wiradikda, eh, eh, eh. Ada kalanya aku menjadi hamba, ada kalanya aku menjadi pujaan. Kali ini aku menjadi musuh Tumenggung Wiradikda, Saritama merasa tak enak untuk menolak, dan pula dia tidak mau dianggap takut atau khawatir jika pergi bersama dengan dukun hitam ini. Maka ia lalu menyatakan persetujuannya. Lama sekali Saritama harus menanti Bagawan itu berkemas, mengenakan pakaian indah-indah dan akhirnya setelah mereka berangkat, diam-diam Saritama merasa mendongkol sekali oleh karena Bagawan itu berjalan perlahan sekali. Dengan bantuan tongkatnya, Bagawan Kalamaya berjalan membungkuk-bungkuk. Seng Bagawan, kalau kita berjalan seperti ini, kapankah akan sampai di tangan? Marilah kita pergunakan ilmu Bagawan Kalamaya menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Orang yang memperlihatkan kepandaian di tempat umum adalah seorang bodoh dan sombong. Nanti saja kalau kita sudah tiba di hutan itu, baru kita menggunakan ilmu kesaktian akan tetapi aku khawatir kalau-kalau kau ketinggalan Jauh Saritama tersenyum dan di dalam hati ia merasa geli dan juga mendongkol. Dukun lepus ini melarang orang memperlihatkan kepandaian dengan alasan tak baik berlaku sombong akan tetapi ucapannya yang terakhir itu jelas sekali menyatakan betapa sombongnya kakek ini. Akan tetapi, Saritama diam saja dan tidak mendesak lebih jauh. Hendak ia lihat, sampai di mana kehebatan ilmu lari cepat dukun ini maka berani mengatakan bahwa dia akan tertinggal jauh. Setelah mereka tiba di dalam hutan, Saritama tak sabar lagi dan berkata, Marilah kita percepat langkah kita, Seng Bagawan, Bagawan Kalamaya tersenyum. Baiklah, baiklah kemudian Bagawan Kalamaya mempergunakan aji kesaktiannya dan benar. Saja, langkahnya lebar dan gerakannya cepat hingga tak lama kemudian tubuh yang bongkok itu telah berlari cepat sekali. Saritama memandang dan tahulah ia bahwa dukun itu mempunyai kepandaian yang disebut aji pancal panggung, semacam yun mulari cepat yang hebat juga. Akan tetapi, ketika Saritama mengeluarkan ajinya kidang kencana, tak lama kemudian ia dapat menyusul Bagawan itu yang menengok dengan heran dan kagum melihat kepandaian Saritama. Saritama cukup bijaksana dan ia tidak mau melampaui orang tua itu. Ia sengaja memperlambat gerakan kakinya hingga mereka dapat berlari dengan sama cepatnya. Ketika hutan telah mereka lalui, Bagawan Kalamaya dengan nafas tersengal-sengal minta berhenti. Sebelum bicara ia menarik nafas panjang jang Senin kemis itu. Aduh, tenagaku masih cukup, akan tetapi nafasku. Setelah menarik nafas panjang berulang-ulang, ia berkata lagi. Saritama, kau benar sakti. Kau dapat mengimbangi kecepatanku. Kalau aku masih muda seperti engkau, tentu kau akan tertinggal jauh. Sekarang kita telah melampaui hutan, maka biarlah kita berjalan biasa kembali. Saritama hanya tersenyum dan diam-diam ia merasa geli oleh karena dukun lepus ini masih saja menyombongkan diri. Maka mereka lalu berjalan lagi dengan kera biasa. Oleh karena perjalanan ini dilakukan dengan perlahan dan hanya sekali dua kali Bagawan Kalamaya mau mempergunakan aji kesaktian yang sangat melelahkan itu, maka setelah hari menjadi gelap barulah mereka berdua tiba di tangan. Sebelum menuju ke gedung Tumenggung Wiradikda yang besar dan megah bagaikan Istana Raja Majapahit sendiri, Bagawan Kalamaya memberi nasihat, Saritama, penjagaan di bagian depan gedung Tumenggung amat kuat. Masuklah engkau diam-diam dari bagian kiri gedung oleh karena di bagian kiri itu tak terjaga kuat dan di bagian kiri terdapat taman Tumenggung yang bersambung dengan taman belakang. Di situ banyak terdapat tetumbuhan di mana kau dapat bersembunyi apabila ada penjaga-penjaga keluar dan meronda. Kemudian kau dapat menyusup masuk ke dalam gedung mencari Tumenggung Wiradikda, baiklah, Seng Bagawan, kata Saritama. Malam hari itu udara bersih dan ribuan bintang menyinarkan cahaya gemilang dari angkasa raya. Oleh karena hawa malam itu sejuk dan bersih, biarpun tidak terang bulan, namun anak-anak di tangan banyak yang bermain-main di pelataran depan, sedangkan orang-orang tua sambil mengisap rokok daun jagung dan menikmati air teh kental, duduk di atas tikari yang digelar di pelataran dan bercakap-cakap. Keadaan demikian tentera bagaikan tidak akan terjadi sesuatu yang hebat. Memang, telah bertahun-tahun di tangan selalu tata tentera Mereja Raharja, tak pernah terjadi kejahatan, tak pernah terjadi pencurian hingga para petani dapat bekerja dengan senang dan penghidupan penduduk di sekeliling tangan rata-rata makmur dan berbahagia. Akan tetapi, pada malam hari itu, tanpa mereka ketahui dua sosok bayangan bergerak menuju ke gedung Tumenggung Wiradikda. Setelah keduanya tiba di dekat gedung, mereka berbisik-bisik, kemudian bayangan dua orang itu berpisah, seorang menuju ke kiri gedung, yang kedua menuju ke belakang. Bayangan pertama yang memiliki gerakan cepat dan tangkas, yakni Saritama sendiri, cepat menyelinap di dalam bayangan pohon di sebelah kiri gedung. Ia memandang ke sekeliling dan kemudian dengan sekali lompat saja ia sudah dapat meloncati pagar taman. Memang benar kata-kata bagawan Kalamaya bahwa gedung Tumenggung itu terjaga kuat, dan bahwa Tumenggung Wiradikda mempunyai banyak penggawa yang tangguh dan sakti. Buktinya, ketika Saritama melompat masuk ke dalam taman, baru saja kedua kakinya menginjak rumput, tiba-tiba dua orang penjaga yang muda dan gagah membentaknya dari tempat jauh, Hai! Siapakah kamu yang lancang memasuki taman mereka ini dengan cepat lari menghampiri? Saritama tidak mau membuang waktu lagi. Sebelum kedua orang penjaga itu sempat bertindak, ia telah bergerak lebih dulu. Dengan sekali lompatan, Saritama telah menerkam kedua penjaga itu, dengan dua kali kepalan tangannya menyambar, robohlah dua orang penjaga itu. Orang pertama roboh tanpa dapat bangun lagi dan pingsan, sedang orang kedua memang sengaja dipukul perlahan hingga masih dapat berbicara walaupun kepalanya terasa pusing berputaran akibat pukulan samber nyawa. Lekas katakan, di mana Wiradikda penjaga itu tak dapat melihat muka penyerangnya dengan jelas, hanya dapat menduga bahwa penyerang yang hebat dan cepat gerakannya ini adalah seorang pemuda. Gusti Tumenggung tidak berada di sini, jawabnya sambil memegang kepalanya yang berdenyut-denyut. Jangan kau membohong bentak Saritama sambil memegang leher orang itu. Kalau kau membohong, sekali pukul saja aku dapat menghancurkan kepalamu. Ampun, Raden, saya tidak membohong. Gusti Tumenggung kemarin berangkat ke Kadipatan Pacet untuk membicarakan tentang perkawinan. Gusti Puteri, bila ia kembali tanya pemuda itu dengan hati kecewa. Kalau tidak salah, besok siang baru kembali, pada saat itu, terlihat bayangan beberapa orang berkelebat dan mereka ini tidak lain. ialah para ponggawa Tumenggung tangan. Dengan diam-diam mereka menghampiri tempat itu oleh karena mereka mendengar suara-suara mencurigakan. Ketika melihat betapa seorang penjaga masih rebah di atas tanah, sedangkan seorang penjaga lain sedang dipegang dan ditanyai oleh seorang pemuda yang tak jelas rupa wajahnya oleh karena keadaan memang agak gelap di dalam taman itu yang penuh dengan bayang-bayang pohon dan tertumbuhan, para ponggawa yang tujuh orang jumlahnya ini menjadi marah sekali. Bangsat maling, kau berani mengacau di taman Tumenggungan teriak seorang di antara mereka yang segera melompat maju diikuti oleh yang lain. Sari Tama diam-diam memuji ketelitian dan kecepatan para ponggawa itu, maka secepat kilat ia angkat tubuh penjaga tadi dan melontarkan tubuh itu ke arah ketujuh orang ponggawa yang datang menyerbu. Akan tetapi dengan sigapnya ketujuh orang ponggawa itu dapat mengelak dan dari gerakan mereka Sari Tama maklum bahwa mereka rata-rata memiliki ilmu pencak silat yang pandai. Ketujuh orang ponggawa itu menyangka bahwa Sari Tama hanyalah seorang yang datang hendak mencuri saja, maka mereka bermaksud hendak menangkapnya. Seorang di antara mereka yang termuda dan bernama Waskita hendak memperlihatkan ketangkasannya. Dengan seruan keras diam maju menubruk Sari Tama, hendak menangkapnya dengan ilmu silat pencapa waga pancakara, kera berkelahi. Gerakannya gesit laksana seekor kera jantan, kedua tangannya berkembang, yang kiri menangkap leher, yang kanan menuju ke lambung Sari Tama. Akan tetapi dengan sedikit gerakan saja Sari Tama berhasil mengelak terkaman pada lehernya dan sekali tangan kirinya dikibaskan menangkis tangan lawan yang mengarah lambung, terdengar Waskita menjerit kesakitan oleh karena tulang lengannya terasa sakit bagaikan terpukul sebatang tongkat besi. Ia membungkuk-bungkuk sambil mengadu-adu dan mengelus-elus lengannya yang tertangkis itu. Keenam kawannya terkejut melihat ketangkasan maling muda itu. Mereka merasa gemas sekali melihat Waskita telah dikalahkan dalam sekali pukul saja. Dua orang tonggawa lain lalu menyerang dari kiri kanan. Akan tetapi Sari Tama cepat melangkah mundur dan ketika ia ulur kedua tangannya, ia berhasil menjambak rambut kepala keduanya tonggawa itu dan sebelum keduanya dapat melawan, Sari Tama telah membuat gentakan hebat hingga dua kepala mereka saling bentur mengeluarkan suara keras. Aduh tanda seru terdengar teriak mereka berbareng dan keduanya terhuyung-huyung setelah dilepas oleh Sari Tama, kemudian roboh tak ingat diri. Bukan main marahnya empat orang tonggawa lain. Tonggawa tertua yang juga menjadi kepala tonggawa di situ, memberi aba-aba dan keempat orang itu mencabut keris masing-masing. Hi, maling muda yang kurang ajar. Menyerahlah Sari Tama tersenyum. Bukan watak Satria Gunung Kidul untuk menyerah jawabnya. Apa? Kau seorang Satria. Eh, anak muda, kau siapa dan berdirilah di tempat terang agar kami dapat melihat mukamu. Siapa kau dan apa maksudmu datang membuat kacau berkata ponggawa tua itu yang bernama Jaladara. Orang-orang tangan, dengarlah. Aku bernama Sari Tama dan kedatanganku ini bermaksud hendak membasmi keluarga Wiradikda si keparat yang kejam. Bukan main terkejutnya para ponggawa itu ketika mendengar pemuda ini datang hendak mencelakai Tumenggung Wiradikda. Was kita yang mendengar ucapan ini lalu berlari cepat untuk memanggil balaban Tuhan di luar gedung. Sedangkan keempat orang ponggawa lainnya lalu maju menerkam dengan senjata mereka. Akan tetapi tiba-tiba mereka terkejut oleh karena sekali berkelebat saja tubuh pemuda itu telah lenyap dan tahu-tahu seorang ponggawa telah tertangkap oleh Sari Tama yang telah melompat dan berada di belakangnya. Sebelum ia dapat berteriak, tubuhnya telah diangkat tinggi-tinggi dan dilempar ke arah kawan-kawannya yang cepat melompat ke pinggir agar jangan sampai tertumbuk oleh tubuh kawan sendiri. Pada saat itu, dari arah belakang gedung terdengar pekik seorang wanita. Pekik ini terdengar mengerikan dan menggerakkan hati Sari Tama. Hati nuraninya tersinggung dan jiwa ksatrianya bangkit dan menggerakkan hatinya untuk segera menolong wanita yang memekik dan yang membutuhkan pertolongan itu. Ia lalu bertindak cepat. Dengan ilmu nandaka amapang, banteng menyambut, sambil mengeluarkan aji kekebalannya ia menyerbu ke depan tanpa memperdulikan serbuan keris lawan. Alangkah terkejutnya para ponggawa ketika merasa betapa keris-keris mereka itu mengenai tubuh Sari Tama bagaikan bertemu dengan batu atau baja saja. Tangan mereka terasa sakit dan keris mereka mental kembali, sedangkan Sari Tama telah menerjang dengan gerakan siku, tangan, dan kaki. Para ponggawa itu terbanting dan terpukul ke kanan-kiri. Sari Tama tidak memperdulikan mereka, tapi langsung berlari cepat sekali ke arah taman di belakang gedung. Dan apa yang dilihatnya di dalam taman? Itu membuat dadanya terasa panas dan sesak, dan tak terasa lagi ia membentak, dukun lepus tak tahu malu. Ternyata bahwa yang dilihatnya itu adalah bagawan kalamaya yang sedang menyeret-nyeret dan memeluk-meluk seorang darah muda yang cantik jelita dan yang merontak-rontak sambil menangis. Darah itu memekik-mekik, akan tetapi kini suara jeritannya tak dapat terdengar keras oleh karena sebelah tangan bagawan kalamaya telah digunakan untuk menutupi mulut gadis itu. Siapakah darah muda yang ayu itu dan mengapa pula ia dapat terjatuh ke dalam tangan bagawan kalamaya? Pada malam hari itu, di dalam taman di belakang gedung Tumenggungan, terdapat dua orang wanita yang masih belum masuk ke dalam gedung. Mereka ini adalah Dewi Saraswati, Putri Tunggal Tumenggung Wiradika, seorang putri berusia 17 tahun yang cantik jelita bagaikan Dewi Komaratih sendiri turun dari angkasa. Akan tetapi, pada malam hari itu, Dewi Saraswati nampak berduka, bahkan ia menangis sedu sedan, dihibur oleh seorang wanita setengah tua yang bersusur besar di mulutnya hingga wajahnya yang memang sudah buruk itu menjadi tambah tak enak dilihat. Dia ini adalah Biung Emban, yakni pelayan pengasuh Dewi Saraswati semenjak Seng Dewi masih kecil. Pengasuh ini bernama Tomblok. Aduhai, Gusti Ayu, sudahlah jangan paduka terus-menerus bersedih saja. Sayanglah air matamu, dan jangan kau buang-buang, kata Tomblok yang mencoba menghibur Seng Dewi yang dikasihinya bagaikan anak sendiri itu. Biarpun sedang berduka, akan tetapi mendengar kata-kata Tomblok ini Dewi Saraswati tertegun, apa maksudmu, Biung melihat bahwa Seng Dewi sudah mau melayani kata-katanya, Tomblok merasa girang sekali. Ia pindahkan susurnya yang besar dari ujung mulut kiri ke kanan, lalu berkata, maksudnya, janganlah air matu Gusti yang berharga itu dibuang-buang. Kalau air mataku, jangankan dijual mahal, dihadiahkan dengan cuma-cuma juga takkan ada yang sudi. Tapi air matu seorang putri sejati bagaikan butir-butir mutiara berharga yang tak berboleh diboroskan dengan sia-sia. Demikianlah kata para punjangga zaman dahulu. Lagi pula, air matu seorang putri cantik merupakan senjata yang paling ampuh dan keramat di atas dunia ini. Maka peliharalah mutiara dan senjata keramat itu baik-baik, Gusti Ayu, oleh karena kalau dipergunakan untuk hal-hal yang kecil tak berarti saja, maka mutiara itu akan hilang keampuhannya. Karena itulah maka mahal harganya Gusti memang Tomblok ini pandai sekali bicara. Selain pandai berkelakar oleh karena seringkali harus menghibur hati kekasih dan junjungannya, juga ia pandai menari dan bernyanyi serta pandai pula memberi nasihat-nasihat. Dan petuah-petuah berharga. Byung Emban, kau tidak mengerti. Aku bukan menyusahkan hal-hal remeh sebagaimana yang kau duga, akan tetapi aku menyusahkan sisa hidupku. Aku menyedihi nasibku yang akan datang, Byung, ah, ah, sekali lagi kau keliru, Gustiku yang ayu dan manis. Kata para cerdik pandai, daripada menyusahkan perkara yang belum datang dan menguatirkan nasib yang belum tentu, lebih baik mengenang hal-hal yang lalu untuk dijadikan contoh dan cermin. Dari pengalaman-pengalaman lalu kita dapat memetik pelajaran-pelajaran berharga untuk mengatur langkah hidup selanjutnya, sedangkan hal-hal yang belum terjadi serahkanlah kepada yang agung untuk mengaturnya, Gusti. Ah, junjunganku yang manis, kalau paduka bermuram durja, seakan-akan bintang-bintang di langit kehilangan cahayanya dan hamba pun kehilangan cahaya. Hamba nasihat-nasihat tombolk selalu diseling sendau gurau. Tomblok, tombolk tanda seru. Alangkah senangnya hatiku kalau pada saat ini kita bertukar tempat kata Dewi Saraswati sambil termenung. Lo, mau bertukar tempat? Hamba duduk di bangku itu dan paduka di atas rumput ini? Kalau paduka kehendaki, mengapa tidak bisa tanya tombolk sambil melebarkan kedua matanya yang sudah lebar dan bundar sebesar telur ayam itu? Bukan begitu maksudnya, Byung Eman. Maksudku bertukar pakaian yaitu kau menjadi aku dan aku menjadi kau. Kalau aku menjadi kau, takkan mengalami nasib celaka ini eh, eh, gustiku yang manis. Kalau bertukar pakaian saja, saya tidak menolak. Kalau berganti orang, ah, berat juga, gusti Byung Eman, jangan kau bergurau saja, aku benar-benar sedang dalam prihatin dan susah, kata Seng Puteri dengan wajah muram. Ampun, gusti ayu, hamba hanya bermaksud menghibur. Hamba juga maklum bahwa gusti sedang menderita duka nestapa, akan tetapi, sebenarnya ada apakah, gusti ketawilah, Byung. Kemarin ayah pergi ke kadipatan pacet, hamba sudah tahu, gusti, dan tahukah kau mengapa Ramanda pergi ke sana. Tomblok mengjelenggelengkan kepalanya hingga gelung rambutnya yang besar itu ikut bergerak-gerak ke kanan-kiri. Dengarlah hal yang menyusahkan hatiku, Byung. Rama pergi ke kadipatan pacet perlu untuk merundingkan hal pernikahanku, tomblok menepuk-nepuk pahanya dengan girang. Ah, Ndoro Ayu, bukankah hal itu sangat mengembirakan dan tak perlu disusahkan Byung Emban, jangan kau berkata demikian. Adi Patipacek adalah seorang duda yang sudah berusia hampir setengah abad dan bagaimana aku dapat menjadi isterinya? Ah, Byung, aku lebih suka mati daripada menjadi sisihan kakek bandot itu Dewi Saraswati lalu menutupi mukanya dengan ujung kemben, sabuk kain, dan menangis terisak-isak. Tomblok ikut menangis dan suara tangisnya seperti suara bebek bertelur. Aduh, Gusti Ayu, kekasih hatiku, janganlah menangis, manis, hamba tak kuat menahan air mata. Gusti Ayu Dewi Saraswati yang cantik jelita, hamba menjadi teringat akan masa dahulu ketika hamba hendak dikawinkan oleh ayah hamba. Orangnya juga tua, bahkan bukan setengah abad lagi, tapi sudah seabad penuh mendengar ucapan Byung Emban Tomblok, Dewi Saraswati menurunkan kedua tangannya karena ia menjadi tertarik. Kau kan juga merasa susah, bukan, Byung tidak, Gusti, hamba tidak susah karena calon suami itu sudah tua, malah kebetulan, oleh karena biarpun tua dia itu tua kelapa, yakni harta bendanya banyak. Hamba pikir, kalau hamba sudah kawin dengannya, dalam beberapa bulan atau beberapa hari saja tentu tidak akan mampus dan semua harta bendanya diwariskan kepada hamba. Akan tetapi, Gusti, dia mati tanda seru. Aduh, dia mati dan Tomblok menangis lagi. Dewi Saraswati heran. Mengapakah susahkan kematiannya, Byung? Bukankah itu yang kau harapkan benar, Gusti, akan tetapi dia mati sebelum kami kawin? Baru saja kami ditemukan, tiba-tiba dia menggigil dan roboh terus mampus. Hamba menjadi janda sebelum kawin dan harta bendanya tidak terjatuh kepada hamba, Tomblok menangis lagi dan diam-diam Dewi Saraswati menjadi sangat geli. Pada saat itu, dari belakang sebatang pohon keluarlah bayangan seorang bongkok, Dewi Saraswati dan Tomblok menjadi kaget sekali oleh karena mereka tidak segera mengenal muka pendatang ini. Dewi Saraswati lalu berdiri dengan takut, sedangkan Tomblok sudah memeluk kaki Dewi Saraswati dengan tubuh menggigil. SSSS, SAE, setan teriaknya ketakutan melihat tubuh bongkok itu melangkah maju. SSSS, Byung Emban, jangan ribut. Yang datang adalah Paman Bagawan Kalamaya benar, anakku yang ayu, anak manis dan jelita, akulah yang datang Paman Bagawan, sungguh aku merasa terkejut dan heran. Mengapa Paman Bagawan datang ke Taman Sari dan pada waktu malam gelap begini? Apakah kehendakmu? Paman tanya Dewi Saraswati dengan suara penuh teguran. Saraswati, bocah hayu, bocah denok. Aku datang untuk memboyongmu. Kekasihku sambil berkata demikian, Bagawan Kalamaya melangkah maju. Bukan main terkejutnya Dewi Saraswati mendengar ucapan ini serta melihat sikap seng pendekta itu. Ia menduga bahwa pendekta ini tentu telah menjadi gila. Paman Bagawan, apakah artinya semua ini? Paman, janganlah kau berkelakar yang tidak pantas seperti itu Saraswati, jantung hatiku, jimat pujaan kalbu. Tidak tahukah kau bahwa aku adalah titisan yang berahma? Kau adalah permaisuriku, Saraswati, marilah kau ikut ke kanda untuk bersama pulang ke sorga. Marilah, Saraswati permaisuriku bukan main takutnya Dewi Saraswati mendengar ini. Ia lalu lari di belakang tubuh tombolok hingga Bagawan itu kini menghadapi tombolok. Pada saat itu Bagawan Kalamaya hendak maju memeluk, akan tetapi ketika melihat kepada tombolok yang menghadang di depannya dan yang kini tidak ketakutan lagi, Bagawan itu mundur menyebut. Ya Dewata yang maha agung. Kukira Saraswati tadi, tidak tahunya kau. Eh, kau ini mahluk apa? Manusia atau kadal bukan main marahnya tombolok disebut kadal. Ia melangkah maju dan memutar-mutar susurnya di dalam mulutnya. Kira-kira kalau menyebut orang. Biarpun kau menyebutku kadal, akan tetapi aku bukan kadal sembarang kadal. Aku adalah kelangenan, kekasih, Seng Puteri. Kau ini Bagawan berotak miring barangkali. Mengapa malam-malam datang mengacau dan berlaku kurang ajar terhadap Seng Puteri? Apakah kau tidak takut kepada Gustitu menggung kau minggirlah bentak Bagawan Kalamaya dan sekali saja ia mendorong, tombolok jatuh terguling-guling sambil berteriak-teriak. Akan tetapi, mendengar teriakan wanita ini, Bagawan Kalamaya lalu maju dan menendang hingga tombolok menjadi pingsan. Kemudian, sambil membujuk dan merayu, menyebut-nyebut Dewi Saraswati sebagai permaisurinya, ia maju hendak menangkap Dewi Saraswati. Puteri itu merasa bingung dan jijik, hingga ia menjerit keras sekali. Agaknya jeritan inilah yang terdengar oleh Saritama dan yang menarik perhatiannya. Bagawan Kalamaya lalu melompat dan menerkam, dan ketika Dewi Saraswati hendak menjerit lagi, Bagawan yang sudah kesetanan itu lalu menutup mulut Saraswati dengan tangannya. Ketika mereka sedang bersih tegang, datanglah Saritama yang hampir tak dapat mempercayai matanya sendiri. Tak pernah disangkanya bahwa Bagawan Kalamaya akan serendah itu batinnya. Pendeta bangsat tak tahu malu. Lepaskan gadis itu dan ingatlah, sadarlah kau, pendeta keparat dan susat, Saritama, jangan kau mencampuri urusanku. Kau pergilah melakukan tugasmu sendiri. Aku, Titisan Brahma, sedang berurusan dengan Dewi Saraswati, permaisuriku sendiri Saritama marah sekali dan mementak sambil melangkah maju. Pendeta gila, kau dimabok kerendahan hatimu sendiri. Kemudian, sekali merenggutkan lengan pendeta itu, ia berhasil melepaskan Dewi Saraswati yang dipeluk oleh Bagawan gila itu. Saritama, kau ingin mampus Bagawan Kalamaya berseru marah dan tiba-tiba Bagawan itu mencabut sebilah keris yang panjang dan beriuk lima. Keris ini nampak dasyat mengerikan oleh karena selain mempunyai hawa yang berpengaruh dan jahat, keris ini juga selalu direndam dalam racun yang sangat jahat dan yang didapat dari air liur ular belang. Biarpun tubuhnya bongkok dan sudah tua, Bagawan Kalamaya masih memiliki gerakan sigap dan tangkas oleh karena dia memang mempunyai kepandayan penca silat yang tinggi di waktu mudanya. Sambil mengeluarkan suara tertawa yang aneh dan mengerikan, ia menyerang dengan kerisnya yang dinamai paripusta yang berarti puas dan senang. Dari nama kerisnya ini saja dapat diukur bahwa pada hakikatnya, pendeta ini masih menjadi hamba daripada nafsu-nafsu jahat yang mengutamakan kepuasan dan kesenangan dunia. Saritama yang bermata tajam dapat maklum akan kehebatan dan berbahayanya keris ini, maka cepat ia mengelak lalu mengirim pukulan dari samping kiri. Bagawan Kalamaya memiringkan tubuhnya untuk mengelak bahaya pukulan ini dan segera mengirim serangan bertubi-tubi dengan keris mautnya. Akan tetapi, Saritama dengan mudah sekali melompat ke sana kemari, gesit dan cepat bagaikan seekor burung serikatan. Pada saat yang tepat, sebuah pukulan tangan kirinya bersarang di dada pendeta cabul itu hingga Bagawan Kalamaya roboh terjungkir dan mengaduh-aduh tanpa dapat bangun lagi. Kerisnya terlempar jatuh dan menancap di atas tanah. Dewi Saraswati masih belum hilang kagetnya. Diam-diam ia memperhatikan perkelahian tadi dan ia kagum sekali melihat ketangkasan dan kecakapan pemuda penolongnya itu. Ketika Saritama melangkah maju menghampirinya, Dewi Saraswati memandang dengan sepasang matanya yang tajam dan bening sambil menduga-duga oleh karena belum pernah ia melihat pemuda yang namanya disebut Saritama oleh Bagawan tadi. Kebetulan sekali pada saat itu keadaan tidak sangat gelap sehingga suram-suram Saritama dapat melihat bahwa darah yang diserang oleh Bagawan Kalamaya itu luar biasa cantiknya dan memiliki tubuh yang menggiurkan pula. Akan tetapi, pada saat itu Saritama tidak memandang dengan metu kagum, bahkan memandang dengan metu benci oleh karena ia teringat. Bahwa gadis ini adalah putri musuh besarnya yang harus dibasmi. Apakah kau bernama Dewi Saraswati dan anak dari Tumenggung? Wiradikda tanyanya dengan suara kasar hingga gadis itu menjadi terkejut, apalagi ketika ia melihat betapa pandangan mata pemuda itu ditujukan kepadanya dengan bengis. Sebelum ia menjawab, dari luar terdengar suara riuh rendah oleh karena barisan ponggawa dan prajurit telah menyerbu ke dalam taman. Saritama bersiap hendak melawan mereka, akan tetapi tiba-tiba ia mendapat sebuah pikiran baik. Ketika barisan terdepan telah tiba di situ dan beberapa orang serentak maju menubruknya, dengan tangkas Saritama bergerak merobohkan beberapa orang itu, kemudian secepat kilat tangan kanannya memeluk pinggang Dewi Saraswati yang segera dipondongnya dengan ringan dan mudah. Dewi Saraswati menjerit-jerit akan tetapi ia tidak berdaya dalam pongan lengan tangan yang kuat itu. Beberapa orang prajurit maju lagi menyerbu, akan tetapi mereka tidak berani menggunakan senjata tajam, kuatir kalau-kalau akan melukai Seng Puteri. Hal ini menguntungkan Saritama yang segera beraksi dengan menggunakan tangan kiri dan kedua kakinya. Beberapa orang roboh pula, akan tetapi barisan penyerbu makin banyak hingga Saritama merasa kewalahan. Pemuda ini lalu membentak dengan suara keras, Hai, para prajurit tangan. Bukan kera laki-laki sejati untuk maju secara keroyokan. Beritahukanlah kepada si keparat Wiradikda bahwa aku, Saritama dari Gunung Kidul, Putra Almarhum Adipati Cakrabuana, datang hendak membalas dendam. Aku tidak mau mencelakakan orang lain dan musuhku hanyalah Wiradikda sekeluarga. Oleh karena keparat itu tidak ada di sini, maka sebagai gantinya aku menawan putrinya. Jika ia memang gagah berani dan menghendaki kembalinya Seng Puteri, silakan pergi menyusulku di tempat kediaman mendiang ayahku untuk membuat perhitungan secara laki-laki. Setelah berkata demikian Saritama lalu melompat ke dalam gelap sambil memondong Dewi Saraswati yang masih meronta-ronta dan menjerit-jerit. Semua penggawa mencoba untuk mengejar, akan tetapi mereka tak dapat mengejar ilmu lari kidang kencana yang hebat dari pemuda itu hingga tak lama kemudian suara jeritan Dewi Saraswati makin melemah hingga tak terdengar lagi dari situ, geger dan ributlah seluruh tangan pada malam hari itu ketika berita tentang penculikan diri Dewi Saraswati itu tersebar di seluruh tumegungan. Obor dinyalakan dan orang-orang mencari kesana kemari dengan sia-sia. Beberapa orang penggawa segera menunggang kuda dan cepat menuju ke pacet untuk menyusul sang tumenggung dan untuk menyampaikan berita buruk itu. Setelah merasa bahwa larinya sudah cukup jauh dan tak mungkin terkejar oleh musuh-musuhnya lagi, Saritama menghentikan larinya. Dia telah sampai dalam sebuah hutan dan pada waktu itu, Fajar telah mulai menyingsing. Lepaskan aku, lepaskan. Kau, orang kurang ajar Saritama tersenyum asam dan tiba-tiba ia melepaskan ponongannya hingga tubuh Dewi Saraswati terbanting ke atas rumput sampai bergulingan. Seng Putri menggigit bibir dan segera merayap berdiri. Dengan sepasang metu bernyala-nyala dan bibir gemetar karena marahnya, ia maju dan bertolak pinggang dengan tangan kiri. Tangan kanannya diangkat dengan jari pelunjuk menuding ke arah muka Saritama. Pengecut kau! Ah, kalau saja aku menjadi laki-laki tentu akan kupatahkan leharmu. Akanku beset kulitmu dan akanku hancurkan kepalamu alangkah sombongmu, gadis. Apakah yang hendak kau sombongkan? Dan mengapa kau mencaci maki kau manusia rendah? Kau kira aku tertarik akan kedikdayaan dan kecakapanmu? Cis! Tak tahu malu. Kau kira mudah saja kau hendak memaksa dan mendapatkan diriku? Lebih baik aku mati daripada kau jamah dengan tanganmu yang kotor dan keji. Dewi Saraswati lalu menangis. Diam dan jangan kau berani mengeluarkan kata-kata keji lagi. Kalau tidak, ku tampar mukamu. Kau anggap aku ini orang apa maka timbul persangkaan kotor dalam kepalamu yang kecil itu? Siapa yang menghendaki dirimu? Kau kira aku tertarik dan tergila-gila akan kecantikanmu? Hah! Kau belum kenal aku. Inilah Saritama, ksatria gunung kidul yang tak mungkin tergiru oleh kecantikan seorang wanita Dewi Saraswati tercengang dan ia lupa bahwa ia sedang menangis. Ia turunkan tangan yang menutupi mukanya lalu memandang dengan pipi masih basah oleh air mata. Akan tetapi oleh karena kabut amat tebal di hutan itu, maka air muka pemuda itu masih belum kelihatan nyata. Habis, untuk apa kau menculiku aneh sekali? Tiba-tiba ia merasa kecewa dan mendongkol mendengar bahwa pemuda penculiknya ini sedikit pun tidak menghiraukan atau tergiru oleh kecantikannya. Dengarkan, gadis. Dulu, ketika kau dan aku masih kecil, ayahmu, Tumenggung Wiradik Dayang Keparat itu telah memfitnah orang tuaku sehingga ayah ibu dan keluarganya binasa semua. Kebetulan sekali aku dapat menyelamatkan diri dan kini aku datang hendak membalas dendam Saraswati tertegun. Ia pernah mendengar tentang Adipati Cakrabuana. Yang dianggap pemberontak dan ditumpas oleh barisan Majapahit. Siapakah ayahmu itu tanyanya minta kepastian. Ayahku adalah Adipati Cakrabuana yang gagah perkasa, ksatria sejati, tidak seperti ayahmu panas juga hati Saraswati mendengar ayahnya dimaki-maki. Oh, jadi ayahmu adalah pemberontak itu katanya dengan suara mengejek. Kalau begitu, kau seorang pengecut tangan Saritama sudah diangkat dan hendak menampar pipi gadis itu, akan tetapi Saraswati sama sekali tidak takut, bahkan mengangkat dada dan memandang tanpa berkedip hingga Saritama yang teringat bahwa ia berhadapan dengan seorang wanita, menurunkan lagi tangannya. Kalau kau seorang laki-laki, katanya dengan nafas sesak menahan marah, tentu akanku patahkan leharmu. Akanku beset kulitmu dan akanku hancurkan kepalamu tanpa disadarinya. Ia mengulang ancaman Saraswati tadi dengan otomatis oleh karena kata-kata ini masih mengyang di dalam telinganya. Saraswati tersenyum mengejek. Mengancam saja meniru-niru orang. Aku menyebutmu pengecut oleh karena kau membalas dendam dengan curang. Mengapa kau menculiku? Apakah dosaku? Mengapa kau tidak berani menghadapi ayahku untuk bertanding secara laki-laki? Dan hendak kau apakankah aku ini kata-kata terakhir ini tidak dikeluarkan dengan hati khawatir, bahkan dengan suara menantang. Dengarlah, orang-orang tangan yang pengecut. Bukan aku. Mereka maju dengan keroyokan. Oleh karena itu maka aku menawanmu dan kau hendakku bawa ke tempat tinggal ayahku dulu. Ayahmu harus datang ke sana sendiri apabila ingin menjemputmu dan ia harus menghadapiku untuk mengadu kesaktian. Hah Saraswati mencibirkan bibir mengejek. Dalam lima jurus saja dadamu akan pecah oleh pukulan ayah sombongka Saritama membentak. Sudah tutup mulutmu yang cerwet itu dan hayo kita berjalan terus tidak. Aku tidak sudi, gadis itu menantang dan mengangkat-angkat dadanya yang penuh ke muka. Jalan. Kalau tidak, kau akan ku seret bentak Saritama gemas. Tidak. Boleh kau berbuat sesuka hatimu, aku tidak sudi menurut perintahmu gadis kepala batu sambil bersungut-sungut Saritama lalu memegang lengan tangan gadis itu dan menariknya ke depan. Saraswati meronta-ronta dan memeronta sekuat tenaga, memukul-mukul lengan tangan Saritama dengan tangan kanannya, menggunakan kakinya. Menendang-nendang lutut pemuda itu. Ketika Saritama tidak memperdulikan semua serangan ini dan tetap berjalan sambil menyeret Saraswati, gadis itu lalu menundukkan kepala dan menggigit tangan Saritama dengan giginya yang putih dan tajam. Saritama berseru kesakitan dan terpaksa melepaskan pegangannya. Saraswati berdiri terengah-engah karena menahan marahnya, kedua matanya mengeluarkan air mata, akan tetapi ia tidak menangis, bahkan memandang dengan mata bernyala dan hidungnya yang indah mancung itu berkembang kempis, seakan akan mengeluarkan uap panas. Akan tetapi semua ini tidak kelihatan oleh Saritama oleh karena kabut di hutan itu masih tebal sekali hingga keadaan masih remang-remang. Kau benar-benar kuda betina liar yang berkepala batu Saritama memaki. Dan kau kuda jantan liar yang tak tahu malu dan tidak sopan Saraswati balas memaki. Keparat Saritama membentak gemas dan tiba-tiba ia tangkap gadis itu, lalu dengan mudah dipondongnya. Saraswati mencoba untuk memberontak, memukul-mukulkan kedua tangannya ke arah dada dan kepala pemuda itu, akan tetapi dengan tangan kiri Saritama berhasil memegang kedua pergelangan tangannya hingga ia tidak berdaya lagi, hanya kedua kakinya saja merontak-rontak dan bergerak-gerak. Akan tetapi, Saraswati tidak mau menangis dan tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Ia sengaja merontak-rontak agar pemuda itu tak mudah dapat melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, Saritama adalah seorang pemuda yang bertubuh kuat dan bertenaga besar, maka sedikit perlawanan itu tak berarti apa-apa baginya. Bahkan ia lalu mempergunakan ilmu larinya kidang kencana hingga Saraswati yang tiba-tiba merasa betapa pohon-pohon berlari-lari cepat dan angin menyambar muka dan seluruh tubuhnya hingga rambutnya berkibar tertiup angin, menjadi takut sekali. Gadis ini heran mengapa pemuda itu dapat berlari demikian cepatnya, maka ia pun lalu berhenti merontak-rontak, bahkan memejamkan matuk karena takut. Berkat ilmu lari cepatnya yang luar biasa tak lama kemudian mereka telah dapat keluar dari hutan itu. Sementara itu, matahari telah mengusir pergi kabut yang tebal. Setelah keluar dari hutan Saritama khawatir kalau-kalau bertemu dengan petani dan dapat melihat betapa ia berlari sambil memondong seorang wanita, maka tiba-tiba ia berhenti. Pada saat yang sama, ketika ia memandang ke arah muka gadis yang masih berada di dalam pelukannya, gadis itu pun membuka matu dan memandangnya. Dua pasang metu bertemu dan keduanya diam tak berkata-kata. Lama sekali dua pasang metu itu saling pandang dengan penuh keheranan dan kekaguman. Saritama melihat betapa muka yang berkulit kuning putih kemerah-merahan dan berbentuk sangat indah dihiasi metu, hidung, bibir dan rambut di sinom yang tak kalah oleh kecantikannya bida dari dalam alam hayalannya. Sedangkan Saraswati melihat wajah pemuda yang tampan dan gagah sekali, dengan sepasang metu jernih tajam, perkasa dan bagus bagaikan Seng Arjuna sendiri. Pada saat itu entah dari mana datangnya, warna merah menjalar di kedua wajah teruna dan darah itu hingga wajah mereka memerah sampai ke telinga. Ketika melihat betapa tubuh yang berkulit halus dan hangat itu menempel di dadanya dan kedua lengannya memeluk tubuh gadis itu, tiba-tiba Saritama menjadi malu sekali hingga cepat-cepat ia menurunkan tubuh itu ke atas tanah. Kau, kau harus berjalan sendiri, kata Saritama dan ia berusaha sekuatnya untuk memberi tekanan keras kepada suaranya supaya terdengar marah, akan tetapi hasilnya tidak sebaik yang ia harapkan oleh karena suara itu keluar dengan gagap dan lemah. Tidak, aku tidak sudi, gadis itu menjawab dengan bibirnya yang indah dan merah itu cemberut, sambil menunduk dan tak berani mengangkat muka memandang wajah Saritama. Apakah kau lebih senang kalau kupondong tanya Saritama agak berani dan dengan dada berdebar oleh karena gadis itu tidak memandangnya? Mendengar ini, Saraswati cepat mengangkat kepala memandang dengan matu bernyala lagi. Siapa sudi kau pondong bentaknya marah? Saritama tersenyum dan wajahnya berseri oleh karena kini ia dapat melihat betapa gadis itu menjadi makin cantik di waktu marah. Kedua matanya seakan tertawa hingga gadis itu menjadi makin gemas. Kalau begitu, kau harus berjalan kaki, tidak sudi baik, aku akan memondongmu lagi kalau kau lebih suka dipondong mendengar ini. Saraswati menjauhkan diri dan segera berjalan kaki tanpa menoleh lagi, bahkan ia mendahului Saritama. Pemuda itu tersenyum dan tiba-tiba ia merasa aneh sekali mengapa kebenciannya terhadap gadis itu lenyap sama sekali bagaikan kabut terusir matahari pagi. Untuk beberapa lamanya ia memandang lenggang gadis yang marah itu dengan hati berdebar dan semangat melayang. Alangkah manis dan lemah gemulai lenggang gadis itu. Alangkah bersih dan halusnya kulit leher yang nampak dari belakang itu, dan alangkah indahnya bentuk kaki yang kadang-kadang nampak keluar dari kainnya ketika ia berjalan. Sebaik dan seindah itukah potongan dan bentuk kaki didadari? Tak mungkin. Demikianlah, pemuda itu memandang bagaikan sebuah patung batu, dan setelah darah itu berjalan agak jauh, ia segera mengejarnya. Saritama berjalan di sebelah Saraswati dan beberapa kali ia menengok, akan tetapi gadis itu berjalan dengan pandangan metu ditujukan ke depan, berbuat seolah-olah tidak ada orang di dekatnya. Nah, begini lebih baik, kata Saritama. Aku tadi khawatir kalau-kalau ada orang melihat aku memondongmu. Alangkah ganjilnya, Saraswati berdiam saja dan bahkan mempercepat langkahnya. Saritama juga berjalan tanpa berkata-kata, hanya beberapa kali memandang wajah yang marah itu. Lambat laun, makin menipislah sinar kemarahan yang membayang pada wajah hayu itu, bahkan kini sinar kemarahan itu telah terganti oleh peluh yang memenuhi jidatnya. Dadanya agak terengah-engah, tanda bahwa gadis yang tidak biasa berjalan kaki jauh-jauh ini telah merasa lelah. Akan tetapi, Saraswati tidak sudi memperlihatkan kelemahannya dan memaksa diri berjalan cepat. Kaulah? Marilah beristirahat dulu. Kita tak perlu tergesa-gesa kata Saritama dan biarpun ia mencoba untuk membuat suaranya terdengar biasa dan sewajarnya, namun ia tidak dapat melenyapkan suara yang mengandung ibah hati hingga ia menjadi benci kepada suaranya sendiri yang telah membongkar rahasia perasaannya itu. Akan tetapi, sedikitpun Saraswati tidak mau menengok atau menjawab, bahkan gadis itu lalu merapatkan bibirnya untuk menahan lidahnya yang hendak menjawab dan menundukkan kepalanya untuk mencegah matanya yang hendak mengerling ke kanan di mana pemuda itu berjalan. Saritama menghela nafas. Beberapa lama mereka berdua berjalan lagi dalam keadaan sunyi. Kau masih marah Saritama berkata lagi. Tidak ada jawaban. Dengarlah, Saraswati. Kau bernama Saraswati bukan? Nama yang indah. Dengarlah, aku sebetulnya merasa menyesal juga bahwa aku terpaksa menawan kau yang tidak berdosa. Akan tetapi, kalau aku melayani semua ponggawa tangan dan melakukan amukan di sana, tentu aku akan membinasakan dan melukai banyak ponggawa yang sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan aku. Aku tidak tega melukai orang-orang yang tidak berdosa itu. Maka setelah melihat kau sebagai anak tunggal musuh besarku timbul akalku untuk membawamu pergi dan menanti kedatangan musuh besarku itu di sana agar kami berdua berhadapan muka tanpa ada orang lain yang mengganggu. Aku menyesal telah menyusahkan dan membuat kau marah di luar kehendaku terdengar suara perlahan keluar dari kerongkongan gadis itu, seperti sedu sedan, akan tetapi Saraswati masih saja merapatkan bibirnya dan berjalan terus. Akan tetapi kakinya telah terasa lelah sekali dan matahari yang telah naik agak tinggi itu mulai terasa panasnya. Ia terhuyung-huyung. Dan tiba-tiba kaki kanannya tersandung batu. Hampir saja ia jatuh kalau Saritama tidak cepat-cepat memegang kedua tangannya dari samping. Saraswati merasa kepalanya pening dan ia memejamkan kedua matanya sambil tanpa disadarinya ia menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu. Saritama mencium keharuman luar biasa yang keluar semerbak dari rambut gadis yang terurai itu dan pemuda ini cepat-cepat mengatur napas menutup metu untuk menahan gelora hatinya. Akhirnya kepusingan yang membuat Saraswati merasa kepalanya berputar itu meredah dan ketika gadis ini sadar bahwa ia menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu, ia cepat-cepat merenggutkan tubuhnya, lalu menjatuhkan diri di atas rumput sambil menangis terseduh-seduh. Saritama juga ikut duduk sambil mulai menyesali pebuatannya. Ia merasa kasihan sekali melihat gadis ini yang menjadi kurban daripada pembalasan dendamnya. Saraswati Katanya halus, jangan kau menangis, kau. Janganlah kau marah, dan maafkan aku, Saraswati. Dengan metu mengalirkan air metu yang membasai kedua pipinya yang kemerah-merahan, Saraswati memandang pemuda itu. Saritama, mengapa kau mengubah sikapmu yang kasar? Mengapa kau berubah sebaik ini? Berlakulah kasar karena aku adalah anak musuhmu. Hentikanlah godaanmu ini, Saritama, Saraswati, jangan kau anggap aku serendah itu. Aku tidak menggodamu, aku memang, entah mengapa, tiba-tiba aku merasa kasihan kepadamu. Maafkanlah perbuatanku yang terpaksa oleh karena tugasku dan baktiku kepada mendiang ayahku, tidak, tidak. Tidak ada yang harus dimaafkan, agaknya begini lebih baik lagi. Biarlah ayah mengalami sedikit kekhawatiran oleh karena dia telah memaksaku menikah dengan tua bangka bandotan itu apa? Kau dipaksa menikah dengan seorang tua bangka tanya Saritama. Apakah dengan dukun lepus itu maka teringatlah Saraswati akan peristiwa di taman dan ia teringat pula bahwa pemuda inilah yang telah menolongnya dari bahaya cengkeraman bagawan kalamaya yang lebih hebat daripada bahaya maut. Untuk sesaat ia memandang kepada wajah Saritama dengan pandangan mesra, akan tetapi hanya untuk sebentar saja oleh karena ia segera dapat menguasai perasaannya kembali. Dia sendiri merasa bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang ksatria yang baik budi dan gagah perwira maka tak sedikit pun terkandung rasa benci dalam hatinya. Pemuda ini bersikap demikian sopan santun hingga menimbulkan kepercayaan besar di lubuk hatinya. Maka tanpa disadarinya ia lalu menceritakan betapa ia telah dilamar adipati tirta ganda dari pacet yang sudah kakek-kakek dan lamaran itu diterima baik oleh ayahnya. Saritama marah sekali mendengar penuturan gadis itu. Sungguh memalukan. Biar ku putar batang leher bandut tua itu ucapan ini dikeluarkan tanpa disadarinya dan ketika gadis itu-gadis itu memandang kepadanya dengan metu, terbelalak dan bibir tersenyum, barulah ia sadar dan tiba-tiba ia menundukkan mukanya dengan malu. Saritama, mengapa kau demikian memperhatikan nasibku? Bukankah aku ini anak musuhmu yang hendak kau basmi aku? Eh, kau benar anak musuhku, dan, dan tentang tirta ganda si celeng tua? Ah, aku memang benci sekali melihat bandut tua jawabnya gagap dan tidak karuan hingga tiba-tiba gadis yang tadinya menangis itu kini tertawa geli dengan air meti masih membasai pipinya. Tertawanya nyaring dan merdu hingga Saritama mengangkat muka lalu memandang kagum. Saritama, kau ini, aneh sekali, mengapa aneh betapa tidak? Kau memusuhi ayahku, memenci ayah dan hendak membinasakannya, akan tetapi kau demikian baik kepadaku. Bukankah ini aneh sekali kau juga aneh? Saraswati, eh, mengapa pula aku kau sebut aneh? Kau sebentar marah, sebentar bersedih, lalu berbalik tertawa dan tersenyum riang. Kalau kau bersedih dan menangis hatiku menjadi tidak karuan karena iku terharu dan bersedih, kalau kau marah, kau, bertambah, ayu, dan kalau kau tersenyum dan tertawa. Mengapa gadis itu mengerling dengan tajam dan manis sekali? Entah mengapa, tapi hatiku jadi tidak karuan. Dan tiba-tiba darah itu tertawa gelis sambil memegangi perut karena menahan gelaktawanya. Kalau begitu, memang benar-benar kau ini pemuda aneh, aneh sekali. Dan bilang bahwa kau hendak bertempur melawan ayah. Sudahlah, cuon penculik, aku berada dalam kekuasaanmu, sekarang kita harus kemana Saraswati bangkit berdiri. Saritama mendongkol sekali karena merasa bahwa ia ditertawakan. Mari kita berangkat ke Tritis. Kalau kita berjalan cepat, sore nanti kita bisa sampai di sana katanya singkat. Demikianlah, kedua anak muda itu berjalan melanjutkan perjalanan mereka ke Tritis, bekas tempat kediaman Adipati Cakrabuana yang sekarang telah menjadi sebuah dusun kosong tak ditinggali seorang penduduk pun semenjak keluarga Adipati itu dibasmi berikut seluruh isi kampung. Ketika Bagawan Kalamaya melihat betapa Saritama menculik pergi Dewi Saraswati, ia menjadi marah sekali. Akan tetapi apa daya, pemuda itu? Terlampau tangguh baginya. Diam-diam ia lalu menghampiri tombolok yang masih rebah sambil menangis. Para penggawa yang sibuk mengejar Saritama tidak memperdulikan pendeta itu hingga taman itu kembali menjadi sunyi. Emban, kau sudah tahu siapa aku, bukan? Nah, kau harus menutup mulutmu dan jangan sampai orang lain mendengar tentang peristiwa antara aku dan Seng Puteri tadi. Kalau kau sampai bocor mulut, awas! Kerisku ini akan menamatkan hidupmu dengan ketakutan dan tubuh menggigil, Tom Blok menyatakan kesanggupannya, dan akhirnya berkata, Jangan khawatir, Seng Bagawan, oleh karena pada akhirnya bukan kau yang membawa pergi Gusti Puteri, akan tetapi pemuda itu Tom Blok lalu menangis ketika teringat akan Saraswati yang tertawan musuh. Kemudian, setelah mengancam dengan keras sekali lagi, Bagawan Kalamaya lalu meninggalkan tempat itu, sedangkan Tom Blok lalu lari masuk untuk memberi laporan kepada Ibu Saraswati. Maka geger dan ributlah di dalam gedung ketika kaum wanitanya mendengar cerita Tom Blok. Terdengar tangis dan keluh kesah seakan-akan ada kematian dalam rumah itu. Pada keesokan harinya, di Pacet juga terjadi keributan ketika para penggawa yang menyusul Tumenggung Wiradikla telah menyampaikan berita itu. Adipati Pacet yang bernama Tirta Ganda juga marah sekali mendengar betapa calon istrinya dilarikan orang. Si Keparat Saritama teriaknya dengan kumis berdiri karena marahnya. Berani kau menganggu calon istriku sambil berkata begitu Tirta Ganda mencabut kerisnya, seakan-akan Saritama telah berada dan berdiri di depannya. Ananda Adipati, maafkan aku karena tak dapat lebih lama berada di sini, kata Tumenggung Wiradikda yang wajahnya menjadi pucat. Paman Tumenggung, bagaimana tentang perjodohan itu? Hari pernikahan belum ditetapkan dan perundingan kita belum selesai, mengapa kini Pamanda hendak pulang bukan main mendongkolnya hati Wiradikda mendengar ini? Sudah jelas bahwa Saraswati diculik orang, akan tetapi calon mantu ini masih hendak bicara tentang hari pernikahan segala. Ah, tentang itu bagaimana nanti saja, Ananda, katanya dengan suara kurang senang. Tumenggung Wiradikda dan ponggawanya lalu keluar dari kadipatan dan menunggang kuda dengan secepatnya kembali ke tangan. Di sepanjang jalan ia menyuruh para ponggawa itu menceritakan segala peristiwa yang terjadi di tangan. Ketika mendengar yang menculik puterinya adalah putera dari Amarhum Adipati Cakrabuana, wajah Tumenggung Wiradikda makin pucat. Ia lalu mempercepat lari kudanya hingga siang hari itu juga mereka telah tiba di tangan. Dari semua ponggawa yang malam hari kemarin mengeroyok Saritama, ia mendapat keterangan betapa sakti dan perkasa pemuda musuhnya itu. Maka diam-diam Tumenggung Wiradikda merasa khawatir dan cemas. Ia sudah mulai menjadi tua dan tenaganya telah banyak berkurang hingga ia merasa bahwa ia pun takkan dapat menghadapi pemuda yang menjadi musuhnya itu. Selain itu, Tumenggung Wiradikda juga merasa menyesal sekali mendengar bahwa keturunan Adipati Cakrabuana kini datang menuntut balas. Ia tidak dapat membawa barisannya untuk mengejar dan mengepung Saritama, oleh karena selain hal ini memalukan dan menjatuhkan namanya, juga ia khawatir kalau-kalau pemuda itu akan membinasakan putrinya. Maka ia lalu mengumumkan kepada semua ponggawanya untuk mengadakan sayang bara untuk memilih seorang yang benar-benar gagah perkasa untuk mengawaninya mengejar Saritama di tritis. Dan oleh karena kebingungannya, Tumenggung yang sudah tua ini bahkan lalu menyatakan bahwa siapa yang terpilih dan akhirnya berhasil merebut kembali putrinya dari tangan Saritama, ksatria ini akan dipungut mantu dan dijodohkan dengan Dewi Saraswati. Setelah mengadakan pengumuman ini, Tumenggung Wiradikda memasuki kamarnya, disambut oleh istrinya yang cantik dan yang sedang menangis sedih memikirkan nasib anaknya. Rakanda Tumenggung, bagaimanakah baiknya tanda tanya? Aduh, Saraswati anakku. Tumenggung Wiradikda menghela nafas. Akhirnya Cakrabuana dapat juga membalas dendam, sungguhpun pembalasan dendam ini kurang tepat. Memang, sampai matipun Cakrabuana akan selalu menyangka bahwa aku yang memfitnahnya. Cakrabuana, sungguh besar rasa sakit hatimu padaku, dan semua ini hanya karena engkau, Mirah, istrinya menangis makin sedih. Terbayanglah segala peristiwa dan pengalaman di waktu muda. Memang dulu dia telah mempunyai hubungan yang mesra dengan Cakrabuana, akan tetapi akhirnya ia harus mengalah kepada pilihan ayahnya hingga ia dikawinkan dengan Wiradikda. Akan tetapi, dia tidak menyesal oleh karena ternyata kemudian bahwa Wiradikda adalah seorang yang baik dan suami yang bijak hingga hidupnya cukup bahagia. Sungguh menyesal bahwa di antara Wiradikda dan Cakrabuana terdapat dendam hati yang besar, sungguhpun mereka berdua tak pernah menyatakannya. Pada bulan-bulan pertama, Wiradikda yang telah menjadi suaminya itu seringkali menyatakan ketidaksenangan hatinya dan rasa cemburunya, akan tetapi lambat laun, sikap ini pun lenyap, apalagi setelah anak mereka Saraswati itu lahir. Pada waktu itu, memang banyak terjadi pemberontakan dari para Adipati dan Tumenggung yang tidak merasa puas dengan pemerintah yang dipegang oleh Ratu Anitta, akan tetapi semua pemberontak itu dapat ditumpas oleh Patih Gajah Mada. Akhirnya dengan memergunakan lidahnya yang tajam dan hubungan yang baik dan erat dengan pihak Keraton, seorang pejabat tinggi dapat memfitnah Cakrabuana dan menuduhnya hendak memberontak pula. Kerajaan lalu mengirim bala tentara dan Adipati Cakrabuana beserta seluruh keluarganya di Pacat dihancurkan. Dan celakanya, tentara penumpas pemberontakan ini sebelum menuju ke Pacat, terlebih dahulu berhenti dan bermalam di tangan hingga tentu saja mudah menimbulkan persangkaan bahwa Wiradikda yang menjadi biang kela di penumpasan itu. Padahal pejabat tinggi yang telah memfitnah itu bukan lain orangnya adalah Adipati Tirtaganda sendiri. Ketika itu, Adipati Tirtaganda masih sangat muda oleh karena sebagai putra seorang pangeran ia merasa dikalahkan dalam kemajuan oleh Cakrabuana, seorang pemuda keturunan rendah saja, timbul liri hatinya dan ia lalu menggunakan kedudukannya sebagai putra pangeran untuk memfitnah Adipati itu. Akan tetapi, hal ini hanya diketahui oleh Wiradikda seorang yang dapat menduga dengan tepat, walaupun tidak berani menyatakan dengan mulut. Dan menurut anggapan Wiradikda, oleh karena hal itu telah terjadi dan tak dapat dicegah lagi maka ia lalu menutup mulut. Tak disangkanya sama sekali bahwa keturunan Adipati Cakrabuana masih hidup dan kini tiba-tiba saja datang membalas dendam mayahnya kepada dia. Demikianlah, dengan hati penuh penyesalan Tumenggung Wiradikda berdiam diri di dalam kamarnya dan ia telah mengambil keputusan tetap untuk membatalkan perjodohan puterinya dengan Adipati Tirtaganda yang menjadi biangkeladi tersembunyi daripada segala peristiwa ini. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, benar di halaman Tumenggung telah berkumpul banyak sekali ponggawa dan pemuda-pemuda yang hendak memasuki sayembara. Akan tetapi, kepala ponggawa yang telah mendapat perintah dan petunjuk Tumenggung Wiradikda, lalu mengadakan pemilihan lagi dan di antara berpuluh ponggawa dan satria yang hendak mengikuti sayembara ini, hanya ada 12 orang yang ia pilih. Tiba-tiba di antara para penonton yang banyak jumlahnya, keluarlah seorang yang cakap dan gagah. Pemuda ini menghadap kepala ponggawa dan berkata, perkenankanlah saya untuk mengikuti sayembara ini, kepala ponggawa memandangnya dengan tajam. Ia melihat bahwa pemuda ini biarpun halus dan sopan santun, namun memiliki tubuh yang padat dan sepasang metu yang bersinar ganjil dan tajam, maka ia dapat menduga bahwa satria ini tentulah bukan orang sembarangan. Siapa namamu? Raden tanyanya. Saya adalah Jaka Lelana dari pesisir selatan, jawab yang ditanya. Kepala ponggawa maklum bahwa nama ini bukanlah nama asli dan tentu pemuda ini ingin menyembunyikan keadaan dirinya, maka ia makin tertarik. Baiklah, mari kau ke sini, berkumpul dengan 12 orang pengikut sayembara yang lain, dengan demikian, maka jumlah pengikut yang terpilih ada 13 orang. Ketika Tumenggung Wiradikda keluar dari gedungnya, dengan girang ia melihat bahwa ketiga belas calon yang terpilih oleh kepala ponggawa adalah orang-orang muda yang gagah perkasa. Ia menyatakan kecocokan hatinya dan memberi tanda agar supaya pertandingan adu kesaktian segera dimulai untuk memilih seorang jago yang sakti dan yang akan menyertainya menghadapi Sari Tama. Gong ditabuh keras dan semua penonton dipersilakan mundur untuk memberi tempat bagi para peserta. Keradu kepandayan dan kesaktian yang dilakukan pada waktu itu ialah mengadu semua peserta supaya mereka berkelahi tanpa membekal senjata. Yang menang terakhir, dialah yang menjadi juara. Atas isarat kepala ponggawa, dua peserta maju ke dalam kalangan dan mereka segera bertempur. Keduanya memperlihatkan kepandayan masing-masing, pukul-memukul, tendang-menendang, banting-membanting, diikuti sorak-sorai para penonton. Demikianlah, dari dua belas orang peserta, yang menang ada enam orang, sedangkan jakal lelana oleh karena datangnya paling akhir dan merupakan angka ganjil, tidak mendapat lawan. Kemudian enam orang pemenang itu lalu diadu kembali atas pilihan ponggawa dan dalam babak kedua ini pun, jakal lelana tidak mendapat lawan oleh karena keenam pemenang itu telah menjadi tiga rombongan. Setelah petandingan selesai dan para pemenang kini tinggal tiga orang saja, maka pemuda itu nampaknya kurang puas dan tidak senang. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata kepada Tumenggung Wiradikda. Maafkan saya, Gusti Tumenggung. Oleh karena ketiga saudara ini telah berkelahi dua kali dan tentu mereka ini telah lelah, maka tidak adilah apabila saya harus menghadapi mereka seorang demi seorang. Saya semenjak tadi tak kebagian lawan dan saya belum bertempur satu kalipun, maka apabila paduka mengizinkan biarlah sekarang mereka bertiga ini maju berbareng menghadapi hamba. Apabila hamba kalah biarlah ini dianggap bahwa saya tak berharga untuk menjadi pengikut paduka menemui Saritama, Tumenggung Wiradikda tertarik sekali kepada pemuda yang tampan dan yang halus tutur katanya itu. Hai, Satria yang gagah dan tampan, siapakah namamu hamba bernama Jakal Lelana, Gusti Tumenggung, Tumenggung Wiradikda tertawa. Baiklah, untuk kali ini kau boleh menggunakan nama itu, akan tetapi apabila kau telah terpilih dan menang dalam sayembara ini, kau harus memberitahukan namamu yang sebetulnya, pemuda itu pun tersenyum. Baik, Gusti Tumenggung. Apabila Dewata memberkai hamba hingga hamba menang dalam sayembara ini, pasti hamba akan memperkenalkan diri hamba sebenarnya, Tumenggung Wiradikda memberi isarat dan pertandingan babak ketiga dipersiapkan. Semua penonton memandang gembira oleh karena kali ini tentu akan ada pertunjukan yang hebat menarik. Siapakah pemuda tampan yang begitu berani mati menantang ketiga pemenang itu untuk maju berbareng? Para penggawa lalu minta supaya penonton mundur hingga kalangan menjadi lebih lebar oleh karena yang hendak bertanding kini adalah empat orang. Ketiga pemenang itu menanti sambil duduk dan dada mereka yang bidang itu berkilat karena peluh. Ketiganya masih muda dan kesemuanya bertubuh tinggi besar. Akan tetapi, ketika mereka ini mendengar usul permintaan pemuda yang bertubuh tak berapa besar dan nampaknya tak berapa kuat itu, mereka saling pandang dan tersenyum mengejek. Setelah mendapat isarat dari kepala penggawa maka ketiga orang pemenang itu berdiri dan bersiap di hadapan Jakalelana. Pemuda ini dengan tenang lalu menghampiri mereka. Para penonton tak ada yang mengeluarkan suara hingga keadaan menjadi sunyi seakan-akan di situ tidak terdapat seorang pun. Semua metuk ini memandang kepada Jakalelana dengan penuh kekhawatiran. Memang kalau dipandang amat ganjil, karena Jakalelana yang bertubuh tak besar dan yang nampaknya lemah-lembut itu berdiri menghadapi tiga orang lawan yang demikian kuat dan gagahnya. Tiba-tiba saja datangnya, bagaikan mendapat aba-aba, ketiga orang pemenang itu lalu maju menubruk dan menyerang. Agaknya mereka hendak merobohkan Jakalelana dalam satu gerakan saja. Serangan mereka ini sangat dasyat, bagaikan serangan ombak samudera. Para penonton menahan napas dan memandang ke arah Jakalelana dengan khawatir akan tetapi tiba-tiba mereka menjadi heran tercengang oleh karena bagaikan seekor burung serikatan yang gesit sekali, tubuh Jakalelana telah melayang di atas melewati kepala ketiga lawannya dan kini berada di belakang mereka sambil bertolak pinggang. Kini marahlah ketiga orang itu. Sambil menggeram mereka maju menyerbu lagi sekuat tenaga. Akan tetapi lagi-lagi Jakalelana memperlihatkan kegesitannya. Sambil melompat ke kanan-kiri ia berhasil mengelakkan semua serangan dan kadang-kadang menangkis dengan lengan tangannya. Tiap kali melompat, tak pernah lupa ia memberi tepukan atau colekan dengan tangan dan kakinya hingga semua penonton yang melihat betapa ketiga orang itu dipermainkan oleh Jakalelana, tertawa geli dan bersorak-sorak makin hebat. Juga Tumenggung Wiradikda yang menonton pertandingan ini, diam-diam terkejut sekali. Hebat sekali pemuda ini, pikirnya. Bahkan ia akui bahwa ia sendiri tak sanggup mengalahkan pemuda itu dalam ilmu perkelahian. Alangkah gagah, cepat, tangkas, dan cekatan. Tiada ubahnya sebagai seekor burung Garuda menyambar-nyambar lawannya. Ah, pantas benar pemuda ini menjadi suami Saraswati, pikir Tumenggung Wiradikda. Sama-sama tampan sama-sama muda. Diam-diam hatinya menjadi girang dan timbul harapannya. Dengan pemuda seperti ini sebagai kawan, mustahil ia takkan dapat merebut kembali anaknya dari tangan Saritama. Jakalelana merasa sudah cukup mempermainkan ketiga lawannya. Tiba-tiba ia mempercepat gerakannya dan begitu kaki tangannya bergerak, maka bergelimpanganlah tubuh ketiga orang lawannya tanpa sanggup bangun kembali. Kemenangan yang mutlak ini disambut dengan gegap gempita oleh para penonton. Hai, Jakalelana. Dengan disaksikan oleh semua penonton dan semua penggawa, kau kuntakan sebagai pemenang dalam sayembara ini Tumenggung Wiradikda berseru keras dan kata-katanya ini disambut dengan sorak-sorai oleh para penonton. Sekarang, sebelum kau menyertai aku untuk menghadapi musuh, kau harus memenuhi janjimu tadi dan perkenalkan dirimu sebenarnya. Siapakah namamu dan dari mana asalmu? Pertanyaan ini disambut oleh para penonton dengan penuh perhatian hingga keadaan menjadi sunyi sepi, karena semua penonton dan bahkan para penggawa dan para pengikut sayembara ingin sekali mendengar siapa adanya pemuda gagah perkasa ini. Jakalelana tersenyum dan bangkit berdiri dengan perlahan. Ia memandang kesekeliling, kemudian menatap wajah Tumenggung Wiradikda. Ketika berkata-kata suaranya terdengar nyaring sekali dan bagi telinga semua pendengarnya, ucapan dan jawabannya merupakan suara guntur di siang hari. Tumenggung Wiradikda dan semua orang tangan, dengarlah baik-baik. Kalian semua hendak mengenal aku? Nah, pasanglah telingamu lebar-lebar karena aku adalah putra dari Adipati Cakrabuana dan namaku ialah Saritama. Pucatlah wajah Tumenggung Wiradikda mendengar ini. Tumenggung sudah. Tua ini bangkit berdiri dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Kalian mendengar sendiri betapa Tumenggung Wiradikda telah memilih Saritama sebagai mantu, maka apa perlunya mengejar-ngejar Saritama? Ha, ha, ha Saritama tertawa mengejek. Keparat, jangan kau mempermainkan orang Tumenggung Wiradikda bangkit berdiri dengan marah sekali. Mereka siap dengan senjata di tangan dan hendak menyerbu pemuda itu. Akan tetapi Saritama mempergunakan kesaktiannya. Siapa saja berani datang dekat tentu roboh karena pukulan atau tendangannya. Ketika Tumenggung Wiradikda sendiri datang menyerang, Saritama melompat pergi jauh dan pemuda itu lalu melarikan diri sambil berkata, Tumenggung Wiradikda, tantanganku masih berlaku, tapi tidak di sini. Kalau kau memang jantan, datanglah ke tritis untuk membuat perhitungan baik, Saritama, pemuda sombong. Kau kira aku takut padamu Tumenggung Wiradikda lalu lari memasuki rumahnya dan sebentar kemudian ia berlari keluar sambil membawa tombak pusakanya yang ampuh. Ketika para ponggawa beramai-ramai hendak ikut mengejar, Tumenggung yang tua itu berhenti dan membentak. Kalian hendak membuat malu aku? Hayo mundur dan kembali. Aku sendiri masih sanggup menghadapi Saritama semua ponggawa mundur ketakutan, sedangkan Tumenggung Wiradikda dengan muka merah lalu melanjutkan perjalanannya ke tritis. Ketika ia tiba di sebuah hutan di mana kemarin dulu Saritama dan Saraswati bercakap-cakap, tiba-tiba muncul beberapa belas orang dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa yang muncul ini tidak lain adalah Adipati Tirta Ganda dan beberapa orang ponggawanya. Tirta Ganda, mengapa kau menghalangi perjalananku? Tanya Tumenggung Wiradikda yang tiba-tiba menjadi marah melihat orang ini oleh karena teringat bahwa orang inilah yang menjadi biangkeladi permusuhannya dengan Saritama. Adipati Tirta Ganda tersenyum mengejek. Tumenggung Wiradikda, kau tak patut menjadi seorang Tumenggung oleh karena kau telah melanggar janjimu sendiri. Aku mendegar bahwa kau mengadakan sayembara dan memilih mantu, betulkah ini betul bukankah kau sudah berjanji hendak menjodohkan puterimu dengan aku Tirta Ganda, jangan kau menambah-nambahi sendiri. Siapa yang berjanji? Kita baru mengadakan perundingan akan tetapi perkara itu belum jadi dan belum masak. Kau maklum bahwa puteriku telah diculik oleh putera Adipati Cakrabuana yang dulu kau hianati. Kau lah biangkeladi segala malapetaka ini. Kau yang memfitnah Cakrabuana, akan tetapi sekarang puteranya. Membalasnya kepada aku. Seharusnya kau sebagai laki-laki harus berani bertanggung jawab dan pergi menghadapi Saritama, oleh karena kau lah musuh besarnya, bukan aku. Aku hanyalah menjadi kurban kesalahfahaman yang agaknya timbul semenjak Cakrabuana masih hidup. Aku hanya akan menjodohkan puteriku apabila dia suka menerimanya. Kalau kau dapat merebut kembali Saraswati dari tangan Saritama, dan kalau anakku sudi menjadi istrimu, aku orang tua takkan melarangnya. Ha, ha, ha. Wiradikda, kau memutar-mutar lidah bagaikan wanita. Baik kau, maupun Saritama hari ini tentu mampus dalam tanganku, sedangkan Saraswati, mau tidak mau harus menjadi istriku bangsat besar. Majulah kalau kau hendak mengenal tombak pusaka Tumenggung Wiradikda kata Tumenggung tua itu sambil mengacung-ngacungkan tombaknya. Maju, serbu tirta ganda memberi perintah, dan belasan orang itu lalu maju mengurung. Tumenggung Wiradikda hendak mengamuk, akan tetapi jumlah lawannya cukup banyak dan cukup tangguh, maka tak lama kemudian ia terdesak hebat dan keselamatannya terancam. Pada saat itu, dari balik sebatang pohon besar keluarlah seorang pemuda yang tidak lain ialah Saritama sendiri. Pemuda ini telah mendengar semua percakapan tadi dan timbul keraguan dalam hatinya. Benarkah bahwa Tumenggung Wiradikda bukan orang yang memfitnah ayahnya? Akan tetapi, oleh karena mendengar bahwa orang yang mengeroyok Wiradikda adalah tirta ganda, bandot tua yang dibencinya, Saritama lalu melompat maju dan tanpa berkata apa-apa ia lalu menyerbu membela Tumenggung Wiradikda. Sepak terjang pemuda ini hebat sekali hingga dalam sekejap saja beberapa orang penggawa kena dirobohkan. Hi, pemuda, siapakah kau bentak tirta ganda? Bangsat dan bandot tua tak tahu malu. Dengarlah, aku adalah Saritama Putra Cakrabuana. Jadi kau pun memfitnah mendiang ayahku? Kalau begitu, kematianlah bagianmu sambil berkata demikian, Saritama menyerang hebat dan sebuah pukulan yang disertai Aji Bromojati tepat mampir di pangkal telinga tirta ganda. Adipati itu memekik ngeri dan roboh dengan tubuh hangus dan tewas seketika itu juga. Melihat hal ini para kaki tangannya lalu lari ketakutan. Saritama lalu menghadapi Wiradikda dengan meti mengancam, akan tetapi Tumenggung itu sama sekali tidak takut. Kau juga hendak membunuhku? Boleh, cobalah kalau kau dapat Tumenggung itu menantang dengan suara keras. Akan tetapi, oleh karena telah mendengar percakapan tadi, hati pemuda. Itu menjadi ragu-ragu. Aku akan menangkapmu ia lalu menyerbu secepat kilat. Wiradikda mengangkat tombaknya dan menusuk ke arah dada Saritama. Akan tetapi pemuda itu mengelap ke samping dan dari samping bergerak hendak merampas tombak. Tumenggung Wiradikda bukan orang lemah, maka tak mudah saja bagi Saritama untuk merampas tombak itu. Demikianlah, pemuda dan orang tua ini bertempur lama oleh karena Saritama tak hendak membunuhnya, hanya hendak menawannya saja. Kalau pemuda itu mau menjatuhkan tangan jahat, pasti Wiradikda takkan kuat menahan. Akhirnya, karena tenaga Wiradikda yang sudah tua itu telah banyak berkurang dan ia telah merasa lelah sekali sebuah tendangan Saritama tepat mengenai pergelangan tangannya hingga tombak yang dipegangnya terlempar jauh. Sebelum Tumenggung Wiradikda sempat mengelak, Saritama telah menyergapnya dengan kedua lengan tangannya yang kuat. Pemuda itu lalu mempergunakan sarung Tumenggung itu sendiri untuk mengikat kedua tangan Tumenggung Wiradikda ke belakang. Kemudian ia pungut tombak Tumenggung itu dan membentak, Hayo Jalan Saritama, kenapa aku tidak kau bunuh saja? Tak perlu aku dikasihani, tak perlu aku menyangkal dan memelah diri menyatakan kebersihanku. Kalau kau anggap aku sebagai pengkhianat ayahmu, bunuh saja. Wiradikda tak takut mati bunuh kau tanda tanya. Mudah, itu perkara nanti. Hayo Jalan dengan ujung tombaknya Saritama memaksa orang tua itu berjalan maju menuju ke tritis. Ketika mereka tiba di dusun tritis yang kosong sepi, dari dalam sebuah pondok bobrok keluarlah seorang gadis cantik jelita yang segera berlari menyambut mereka. Ayah tanda seru Saraswati tanda seru. Kau selamat, nak. Terima kasih, Dewa Saraswati ketika melihat ayahnya dibelenggu, menjadi marah sekali dan sambil mengangkat dadanya ia menghadapi Saritama. Saritama hanya menundukkan kepala dengan bingung. Ia hampir tak dengar ucapan Saraswati oleh karena pada saat itu pikirannya bekerja keras dan diputar-putar memikirkan tentang percakapan antara Wiradikda dan Tirta ganda tadi. Ia menyesal mengapa ia telah menawaskannya, kalau tidak, ia dapat memaksa Adipati itu untuk memberi keterangan dan penjelasan. Melihat betapa Saritama tunduk saja dan agaknya takut kepada anaknya, Wiradikda memandang dengan heran sekali, sedangkan Saraswati lalu membuka belenggu ayahnya. Saritama, kau telah melakukan kekacauan di tangan, telah menculik aku, dan kini berani pula menangkap payahku. Tahukah kau bahwa kau telah melakukan pelanggaran besar sekali? Kalau kerajaan Majapahit mengetahui hal ini, kau bisa dianggap sebagai seorang pemberontak dia bahkan telah membunuh Adipati Tirta ganda katatu menggung Wiradikda. Metu Saraswati yang lebar dan indah itu terbelalak memandang kepada Saritama. Kegirangan besar memancar keluar dari sepasang metu itu. Apa? Bandot tua itu telah kau tewaskan. Ah, Saritama. Tapi gadis itu segera mengubah suaranya ketika berkata. Kalau begitu dosamu lebih besar lagi Saritama berkata, Saraswati, terserah kepadamulah. Aku, aku bingung sekali. Sebetulnya saja pamantu menggung Wiradikda, apakah yang telah terjadi dengan mendiang ayahku? Tadi aku mendengar percakapanmu dengan Tirta ganda. Bagaimanakah terjadinya pemfitnahan terhadap keluarga ku itu sesungguhnya maka Tumenggung Wiradikda lalu menceritakan semua peristiwa dahulu itu dengan jelas. Saraswati yang baru kali ini mendengar bahwa ibunya adalah bekas kekasih ayah Saritama, mendengarkan dengan hati tertarik pula. Saritama sendiri ketika mendengar betapa ia telah salah sangka dan menjatuhkan pembalasan kepada orang yang tidak berdosa, segera menundukkan muka dengan menyesal dan malu. Akan tetapi, ia masih merasa ragu-ragu, maka ia berkata, Paman Tumenggung, kalau memang Tirta ganda yang berhianat dan kau tidak berbuat apa-apa terhadap mendiang ayahku maka aku telah berlaku sangat keji dengan menculik dina Saraswati dan Paman sendiri. Akan tetapi, keterangan itu ku dapat dari Paman Panembahan Sidik Panunggal, mungkinkah beliau salah sangka pula apa? Sidik Panunggal masih hidup. Dimanakah dia sekarang wajah Tumenggung Wiradikda berseri oleh karena Panembahan ini dulu adalah kawan baiknya? Aku berada di sini, Wiradikda. Dan kak Saritama, aku tak pernah salah sangka tiba-tiba saja, entah dari mana datangannya, Panembahan yang sakti itu telah muncul di situ sambil tersenyum. Saritama, memang semua yang diceritakan oleh Tumenggung Wiradikda tadi benar belaka. Aku pun telah dapat menduga hal ini, akan tetapi ketahuilah bahwa semua orang, kecuali Tumenggung Wiradikda dan Adipati Tirta Ganda, semua menganggap bahwa biangkeladi pembasmian tritis adalah Tumenggung Wiradikda. Aku tidak bisa meyalahi hukum karma, dan aku tidak mau membantah pendapat umum. Aku sengaja menceritakan. Kepadamu menurut pandangan umum dan adalah menjadi kewajibanmu sendiri untuk menyelidiki dan membongkar rahasia ini. Akan tetapi, sebelum aku menuturkan dengan jelas, kau telah tak tahan dan segera pergi terdorong hawa nafsumu. Untung sekali, Dewa tak berlaku murah dan aku tidak salah tangan Saritama. Sekarang kau harus minta maaf kepada Tumenggung Wiradikda, Saritama segera maju berlutut dan menyembah kepada Tumenggung itu yang menerimanya dengan senyum lega. Wiradikda, selanjutnya terserah kepadamu. Aku hendak segera kembali ke Gunung Kidul. Saritama kelak bila kau mempunyai kesempatan, ajaklah istrimu mengunjungi pondoku di Gunung Kidul Saritama. Akan tetapi sebelum ia sempat bertanya, panembahan Sidik Panunggal sudah berkelebat pergi. Tumenggung Wiradikda dapat menangkap maksud perkataan pendepa itu, maka ia hanya tersenyum saja. Hatinya girang sekali dan diam-diam ia mengucap syukur kepada Dewata Yang Maha Agung. Ayah, bagaimana dengan soal ini? Kita harus membelenggunya untuk membalas perlakuan yang terhadap muta dikata Saraswati kepada ayahnya. Kita tidak berdosa akan tetapi telah mendapat banyak hinaan dan gengguan dari Saritama, maka apakah kita takkan membalas Tumenggung Wiradikda tersenyum? Kau mau membelenggunya? Belenggulah, Saraswati Saritama juga tersenyum. Hati pemuda ini sekarang merasa girang luar biasa mendapatkan keterangan dari panembahan Sidik Panunggal bahwa Wiradikda benar-benar tidak berdosa. Ia memandang kepada Saraswati dengan wajah berseri. Betul kata Ramatu Menggung, Wati. Belenggulah aku kedua matudara itu terbelalak heran dan kemarahan menjalar di mukanya. Kau, kau kurang ajar tanda seru katanya gemas sekali. Mengapa kau berani mati menyebut Rama, ayah, kepada ayahku ayahmu telah menerimaku sebagai mantunya, mengapa aku tidak boleh menyebutnya? Rama jawab Saritama yang tetap tersenyum. Ayah tanda tanya hanya demikian Saraswati dapat bertanya sambil memandang wajah ayahnya. Tumenggung Wiradikda mengangguk-anggukan kepala. Memang benar. Aku telah menggunakankah sebagai hadiah sayembara ketika kau terculik dan yang memenangkan sayembara itu adalah Saritama kau. Kau tanda seru Saraswati menoleh kepada Saritama dan hendak memaki lagi, akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mati Saritama, maka. Menjalarlah warna merah pada wajahnya sampai ke telinga. Saraswati, mari sini, ikatlah tanganku. Belenggulah aku, aku menyerah menjadi tawananmu, Saritama menggoda. Kau, kau kurang ajar Saraswati lalu cemberut dan berjalan cepat menyusul ayahnya yang telah mendahului mereka pergi menuju ke tangan. Saritama mengejar dan di sepanjang jalan tidak hentinya Saritama menggoda Saraswati hingga gadis ini menjadi malu dan girang. Setelah berjalan jauh dan merasa lelah dan sakit telapak kakinya menginjak-injak batu dan kerikil tajam, kembali Saritama menggunakan kekuatan lengannya memondong tubuh gadis kekasihnya itu. Dan kini Saraswati tidak merontah-rontah seperti dulu lagi. Tamat. Terima kasih telah menonton!